Yang Terasing Jelit 5 Wiatsi memandang Tanjung sejenak, kemudian beralih kepada Kesambi. Gadis itu seakan-akan tidak menghiraukan kata-kata Tanjung sama sekali, tetapi justru ia mencoba memperbandingkan keduanya. Meskipun Tanjung tampak lebih segar dari Kesambi, tetapi kedalaman tatapan metu Kesambi menunjukkan bahwa anak muda ini agaknya memang lebih cerdas dari Tanjung. Wiatsi berkata Tanjung kemudian, marilah pulang. Kenapa kau menjadi seperti orang bingung? Wiatsi tersenyum. Jawabnya, Tanjung, apakah yang membuatmu begitu gelisah? Bukan aku yang menjadi seperti orang bingung, tetapi kau. Apakah salahnya kalau aku ada di sini? Kalau senja turun dan tepian ini menjadi gelap, kau mempunyai alasan yang kuat untuk mengajakku pulang. Aku tahu, ibu memang sering minta kau mencari aku. Tetapi di siang hari aku berani pulang sendiri. Tetapi kau, sudah terlalu lama pergi Wiatsi. Aku mencarimu bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi ibumu menunggu kau dengan gelisah. Kita sama-sama tahu, bahwa keadaan padukuhan ini tidak begitu baik. Apalagi nama pikatan baru menjadi sasaran dendam. Hei Wiatsi mengerutkan keningnya, siapa mengatakan bahwa kekang pikatan menjadi sasaran dendam? Bukankah pikatan ikut campur ke dalam persoalan perampok itu? Seharusnya ia tidak berbuat demikian. Ia memang wajib menjaga rumahnya, tetapi tidak memusuhi mereka selagi mereka tidak menjama halamannya. Dengan demikian ia tidak akan menjadi sasaran dendam dari para perampok itu. Selama pikatan sekedar mempertahankan miliknya sendiri, maka hal itu dianggap wajar oleh para perampok. Wiatsi menjadi sangat heran mendengar kata-kata itu. Ternyata di samping perasaan kagum dari orang-orang di sekitarnya atas tindakan yang mereka sangka dilakukan oleh pikatan itu, ada juga yang menyesalinya meskipun sebenarnya ada rasa cemas atas nasib pikatan sendiri. Dan Wiatsi mencoba menghubungkan keterangan Tanjung itu dengan sikap ibunya. Agaknya pendirian ibunya tidak jauh pula dari pendirian Tanjung ini. Tetapi meskipun Wiatsi masih cukup muda, ia mencoba berpikir dewasa. Jika benar ibunya berpendirian demikian, itu adalah karena ibunya mencintai pikatan. Ibunya mencemaskan nasib anak laki-lakinya itu, meskipun di dalam beberapa hal, pikiran mereka tidak sejalan. Bagaimanapun juga, hati seorang ibu adalah hati yang memancarkan sayang terhadap anak-anaknya desisnya di dalam hatinya. Wiatsi mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Tanjung berkata pula, Marilah Wiatsi. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia masih seorang gadis kecil yang bermain-main terlalu lama di tepian. Tetapi akhirnya Wiatsi menganggukkan kepalanya. Katanya, baiklah Tanjung. Kalau memang ibu memanggil aku pulang, aku akan pulang. Tanjung tidak menyaut. Tetapi ditatapnya wajah kesambi sejenak. Namun wajah itu tidak berkesan apa-apa. Sudahlah kesambi berkata Wiatsi, aku akan pulang. Apakah kau masih akan mencuci cangkumu? Kesambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, ya. Aku sebenarnya akan mandi. Tetapi karena kau ada di sini, aku menunggu sampai kau pergi. Ah Wiatsi berdesah. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Ditinggalkannya kesambi berdiri termangu-mangu di tepian. Namun sepeninggal Wiatsi, kesambi benar-benar menceburkan dirinya ke dalam air di belakang batu besar. Setelah ia melepaskan pakaiannya tetapi ia masih sempat berkata kepada dari sendiri, agaknya Tanjung benar-benar seorang pencemburu yang besar. Belum lagi Wiatsi menjadi istrinya, setiap laki-laki yang berbicara dengan gadis itu telah dicurigai. Huh, dikira aku sudah berani berpikir tentang seorang gadis? Makan untuk diri sendiri saja sulitnya bukan main. Apalagi untuk sebuah keluarga betapapun kecilnya. Tetapi tiba-tiba saja tangan kesambi memukul air kali kuning itu sambil menggeram, kalau saja air ini dapat sampai ke sawah dan pategalanku yang kering dan tandus itu, aku pasti akan segera berani meminang seorang gadis. Apalagi jika sawah di bulak sebelah menjadi hijau dan pategalanku dapat menjadi kebun buah-buahan kesambi tiba-tiba mulai berangan-angan, aku akan menanam padi setahun dua kali, dengan palawija yang berumur pendek di antaranya. Pategalanku akan aku tanami pohon melinjau dan nangka di pematang dan jagung atau ubi. Tetapi kalau air cukup, pategalanku itu pun akan dapat ditanami padi seperti sawah. Setidak-tidaknya padi gaga. Kesambi menarik nafas dalam-dalam, katanya kemudian, kalau saja pikatan tidak cacat dan tidak kehilangan geirah namun kemudian seolah-olah terdengar suara wiad sih, bukankah kau laki-laki seperti pikatan? Kau masih muda seperti pikatan dan kau bertubuh kuat kekar seperti pikatan. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia menggeram pula, ya, kenapa harus menunggu pikatan? Kenapa harus menggantungkan diri kepada pikatan? Kesambi itu pun segera meloncat dari dalam air. Tetapi ia pun segera berjongkok kembali. Hampir saja ia lupa bahwa ia masih belum berpakaian sama sekali, karena angan-angannya yang sedang melambung. Perlahan-lahan ia bergeser ke sebuah batu besar dan meraih pakaiannya yang diletakkan di atas batu itu. Untunglah, tepian ini sudah sepi katanya, kalau masih ada perempuan yang mencuci pakaian, aku harus menyembunyikan wajahku untuk tiga hari. Dalam pada itu, wiad sih berjalan pulang diikuti oleh Tanjung di belakangnya. Namun wiad sih berjalan terlampau cepat, sehingga Tanjung sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berkata apapun juga. Wiad sih akhirnya Tanjung memanggilnya. Wiad sih berpaling tetapi ia masih berjalan terus. Berhenti. Berhentilah sebentar. Katamu ibu sudah menunggu dengan gelisah. Hanya sebentar. Sebentar sekali. Wiad sih memperlambat langkahnya dan Tanjung pun menyusulnya. Sejenak keduanya berjalan berdampingan. Tetapi Tanjung tidak berkata sesuatu. Seolah-olah mulutnya justru terbungkam. Sedangkan wiad sih sama sekali tidak bertanya apapun kepadanya. Tetapi ketika mereka hampir sampai ke sudut desa, Tanjung telah memaksa dirinya untuk berkata, Wiad sih. Sebenarnya ada sesuatu yang akan aku katakan kepadamu. Oh wiad sih mengerutkan keningnya, katakanlah. Tetapi tidak sekarang dan tidak di tempat ini. Kenapa? Kenapa tidak sekarang dan kenapa harus di tempat yang lain? Aku memerlukan ketenangan untuk menyatakan perasaanku. Aneh kau Tanjung. Aku kira di sini cukup tenang dan cukup waktu. Katakanlah, aku akan mendengarkannya, mungkin kau akan berbicara tentang sawah yang kering, air sungai, atau pekerjaan yang kau lakukan sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan ibu kepadamu. Tanjung menjadi semakin bingung. Wiad sih sama sekali tidak membantu membuka jalan baginya. Karena itu, maka jawabnya kemudian, aku tidak dapat mengatakannya sekarang, anak-anak dari padukuhan kita kadang-kadang saja berkeliaran di sudut desa ini. Apakah salahnya? Tidak Wiad sih. Aku ingin menemuimu besok malam di tepian. Seperti saat-saat kau berdiri sendiri menunggu bulan terbit. Aku akan datang dan kita akan dapat berbicara dengan tenang. Wiad sih menarik nafas. Tetapi jawabnya, Tanjung, bukankah keadaan padukuhan sekarang kurang baik, kadang-kadang timbul kerusuhan dan keributan? Aku sekarang tidak berani berada di tepian seorang diri di senja hari seperti yang sudah. Ah, kau selalu aneh Wiad sih, pada saat yang paling sering terjadi kerusuhan, kau masih juga berada di tepian menunggu bulan terbit, tetapi justru. Sekarang keadaan sudah meredah kau takut pergi ke tepian seorang diri. Bukankah kau juga mengatakan, bahwa dendam kepada kakang pikatan dapat terpercik kepadaku? Jangan takut Wiad sih. Aku akan datang lebih dahulu, sehingga kalau ada apapun juga, kau tidak usah cemas. Aku akan melindungimu. Kau berkata sebenarnya. Ya, aku menjamin bahwa kau akan terbebas dari gangguan siapapun juga. Wiad sih memandang wajah Tanjung dengan tajamnya. Dari sorot matanya memancar keheranannya dan bahkan bayangan tidak percaya atas janji itu. Wiad sih berkata Tanjung, bukan maksudku menyombongkan diri. Tetapi aku rasa keadaan sekarang sudah menjadi agak tenang. Memang mungkin ada dendam pada pikatan, tetapi mereka tidak akan mencarinya di tepian. Mereka akan mencari pikatan di rumahnya. Namun para penjaga di rumahmu agaknya harus diperhitungkan juga oleh setiap orang yang akan memasuki halamanmu, karena kedua orang penjaga golmu itu adalah orang-orang yang disegani sejak muda. Wiad sih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi apabila terjadi sesuatu juga di tepian maka aku akan membawa sebuah kentongan kecil. Aku akan membunyikannya dan memanggil anak-anak muda untuk datang menolong kita. Hampir saja Wiad sih tidak dapat menahan suara tertawanya, ternyata Tanjung tidak mempercayakan keselamatannya kepada diri sendiri, tetapi kepada sebuah kentongan kecil. Untunglah bahwa Wiad sih masih dapat menahan kegeliannya, sehingga ia tidak melepaskan suara tertawanya. Baiklah Tanjung. Aku akan pergi ke tepian besok senja. Aku ingin mendengar kau berbicara tentang padukuhan yang kering ini. Tidak, tidak Wiad sih. Bukan tentang padukuhan yang kering ini, tetapi tentang diri kita. Oh, jadi tentang diri kita sendiri? Ya. Baiklah. Aku akan datang. Jangan lupa membawa sebuah kentongan kecil, supaya kalau terjadi sesuatu, kita masih mempunyai alat untuk menyelamatkan diri dalam suasana yang kalut nanti. Terima kasih Wiad sih. Aku menunggumu. Wiad sih menganggukan kepalanya. Lalu ia pun bertanya, Jadi bagaimana sekarang? Marilah kita pulang. Baiklah. Keduanya pun kemudian berjalan lagi beriringan. Wiad sih di depan dan beberapa langkah di belakangnya adalah Tanjung yang berjalan dengan kepala tunduk. Tetapi sekali-sekali dipandanginya Wiad sih yang berjalan di hadapannya. Setiap kali dada Tanjung berdesir melihat kaki Wiad sih yang melangkah dengan lincahnya. Ayunan tangannya seperti lambayan pelepah kelapa digoyang angin. Rambutnya yang hitam disanggul tinggi, sehingga lehernya yang jenjang tersembul di antara pundaknya. Tanjung terperanjat ketika tiba-tiba saja ia mendengar desis di sampingnya, di antara gerumbul di pinggir desa. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang kawannya tertawa-tertahan sambil berbisik, Dari mana kau gembalakan gadis itu? Hus desis Tanjung. Kawannya sama sekali tidak menyaut. Tetapi ia menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya. Kebetulan saja aku lewat bersamaan berkata Tanjung perlahan-lahan. Ya kebetulan sahut kawannya. Tanjung tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya kawannya yang berada di gerumbulan itu. Tetapi ia masih berpaling sekali, lalu dengan tergesa-gesa, disusulnya Wiatsih yang telah berjalan lebih dahulu. Ketika mereka sampai di regol rumah Wiatsih, maka Wiatsih pun berhenti sambil berkata kepada Tanjung yang sudah berdiri di belakangnya, Terima kasih Tanjung. Aku berani pulang sendiri. Di senja hari pun aku berani pulang sendiri, apalagi di siang hari. Dan bukankah besok senja aku harus pergi ke tepian? Ya Wiatsih. Tetapi, sekarang aku akan singgah sebentar untuk menemui ibumu. Aku mempunyai beberapa persoalan yang harus aku selesaikan. Oh, baiklah. Mungkin ibu ada di rumah. Ya, tentu. Aku tadi sudah datang kemari menemui ibumu dan disuruhnya aku mencarimu. Kau sekarang sering sekali pergi sehari penuh. Pagi, siang sore. Apakah kau tidak lelah mencuci hampir setengah nari, kemudian pergi ke sawah dan sepulangnya dari sawah, kau sudah berada di tepian lagi? Wiatsih tersenyum. Tetapi ia tidak dapat mengatakan, bahwa sebagian waktunya telah dipergunakannya untuk mendalami ilmu kanuragan yang diterimanya dari puranti. Jadi memang masuk akal, bahwa puranti pergi menyendiri untuk mendalami ilmunya berkata Wiatsih di dalam hati saya, dengan demikian, ia dapat menekuninya setiap waktu tanpa terganggu. Tetapi kemudian teringat olehnya kata-kata puranti, kau tidak perlu memisahkan diri dari lingkunganmu Wiatsih. Kalau kau mampu membagi waktu, maka kau akan dapat melakukannya dengan baik. Mungkin untuk beberapa bulan lamanya, kau akan merasakannya sebagai saat-saat yang berat. Tetapi asal kau dapat mengimbangi dengan jenis makan yang baik buat tubuhmu, jamu dan parami yang tepat, kesehatanmu tidak akan terganggu. Namun demikian, ternyata ibu Wiatsih melihat juga kelainan pada gadisnya dan ternyata pula bahwa berat badannya telah susut. Wiatsih terkejut ketika Tanjung bertanya, apalagi yang kau tunggu Wiatsih? Oh, tidak. Aku tidak menunggu siapapun. Marilah, marilah masuk kalau kau akan menemui ibuku. Wiatsih pun kemudian membawa Tanjung masuk ke halaman rumahnya. Bersama-sama mereka melintasi halaman dan naik ke pendapa. Silahkan duduk. Ibu akan menemuimu kalau kau masih mempunyai persoalan. Aku akan pergi ke dapur. Tanjung menganggukan kepalanya. Jawabnya, ya, aku memang masih mempunyai keperluan sedikit. Wiatsih pun kemudian masuk ke dalam mencari ibunya untuk mengatakan bahwa Tanjung menunggu di pendapa. Namun dalam pada itu setasang meta memandang kedua anak muda itu dengan tajamnya. Ketika dilihatnya Wiatsih telah masuk ke dalam dan sejenak kemudian ibunya keluar ke pendapa menemui Tanjung, maka orang yang selalu mengikuti dengan tatapan matanya itu pun segera beringsut dari tempatnya. Wiatsih yang masih berada di dalam biliknya terkejut ketika tiba-tiba saja pintunya terbuka. Dilihatnya kakaknya berdiri di muka pintu sambil memandanginya dengan tajamnya. Hati Wiatsih menjadi berdebar-debar. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja kakaknya memandang begitu asing kepadanya. Wiatsih berkata pikatan kemudian, Sudah beberapa kali aku melihat atau mendengar, setiap kali kau pergi kau pasti membawa anak itu kemari. Oh Wiatsih terkejut. Buat apa kau bawa penjilat itu hi? Ia adalah salah satu contoh yang paling buruk dari kekerdilan jiwa anak-anak muda dari Padukuhan di sekitar alas Sambi Rata ini, bahkan di seluruh kademangan Sambi Sari. Ia sama sekali tidak berusaha memperbaiki tata kehidupan masyarakat di sekitarnya, tetapi ia justru berusaha mempergunakan keadaan yang parah ini untuk kepentingan diri sendiri. Dengan modal yang didapatnya dari ibu, ia melakukan pekerjaan yang serupa. Ia memperbanyak potongan-potongan lidi, di dalam bumbung-bumbung itu. Dan dengan demikian, ia sendiri akan mendapat keuntungan apapun yang akan dialami oleh orang-orang yang menjadi korban. Apakahkah sangka perbuatan itu tidak lebih buruk dari perampok-perampok kecil yang hanya didorong oleh perutnya yang lapar dan rengek anak bayinya karena susu ibunya sudah kering, yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan? Apakah kau sangka, kau dapat hidup dengan tenteram apabila kau kelak dihidupi dengan kera itu, kera yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan? Apakah kau sama sekali tidak mempunyai gagasan yang lebih baik dari hidup semacam itu, apakah? Tunggu potong Wiatsi, aku tidak tahu, apakah yang kau katakan itu kakang, anak kerdil itu. Tentu kau tahu dari mana ia dapat membeli seekor lembu. Wiatsi mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia menjawab, Ya, aku tahu. Ibu mengatakannya bahwa Tanjung diberinya uang untuk membeli seekor lembu. Tetapi tentu dengan syarat, bahwa Tanjung akan membantu ibu mengerjakan sawah kita. Tanjung sendiri sudah mempunyai seekor lembu, sehingga sepasang lembu yang dimilikinya sekarang, dapat dipergunakannya bekerja di sawah. Membajak misalnya dan menarik pedati. Kau tenang melihat hal semacam itu. Apakah Tanjung cukup mempunyai harga diri dengan menerima pemberian itu? Apakah salahnya kakang? Ia menerima upah dari jerih payahnya. Ia bekerja untuk ibu dan ibu memberinya sesuatu. Bukankah itu sudah wajar? Tetapi tidak demikian halnya dengan Tanjung. Ia tidak sekedar bekerja sebagai orang upahan. Tetapi ia mempunyai pamrih. Pamrih yang jauh lebih banyak daripada itu sendiri. Ia sadar, bahwa ibu senang kepadanya. Dan ia memang mengharap, agar ia kelak dapat diambil menjadi menantu. Nah, tanpa mengingat harga dirinya sebagai seorang laki-laki, ia merayap di pendapat ini. Ia ingin mendapat kau dan seisi rumah ini. Kakang potong lihat sih. Tetapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Dan kau sendiri selalu membawanya kemari. Agaknya kau senang mempunyai seorang suami berjiwa kerdil semacam itu. Kakang, Kakang lihat sih benar-benar tidak dapat berkata sepatah katapun lagi. Tiba-tiba saja ia berlari ke pembaringannya. Dijatuhkan saja dirinya di atas pembaringan sambil menelengkupkan kepalanya. Pikatan masih berdiri termangu-mangu. Sejenak kemudian ia mendengar isak wiad sih yang tidak dapat menahan gejolak hatinya lagi. Perlahan-lahan pikatan melangkah mendekat. Dengan tangan kirinya ia menepuk bahu adiknya yang menelengkupkan wajahnya pada kedua tangannya. Maaf wiad sih berkata pikatan, bukan maksudku menyakiti hatimu. Aku hanya ingin menasehati agar kau tidak terlampau dekat dengan anak yang tidak mempunyai harga diri itu. Tetapi mungkin aku terlampau kasar. Mungkin aku memang tidak pantas mengucapkan nasihat itu sehingga dengan demikian aku sudah menyinggung hatimu. Wiad sih tidak menjawab. Isaknya justru mengeras, sehingga pembaringannya berguncang-guncang. Sudahlah. Aku akan pergi. Jangan menangis lagi. Seharusnya aku tidak mengatakannya. Barangkali aku memang tidak pantas lagi menasihatimu. Aku yang kini telah terasing sama sekali tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah sebenarnya masih ada harga diri itu atau sekarang zaman sudah berubah sehingga tidak ada lagi yang lebih berharga dari kepentingan lahiriah di hari ini. Meksipun harus dikorbankan nilai-nilai pribadi yang bagiku sangat berharga. Wiad sih mencoba mengusap matanya, tetapi air yang bening masih saja mengalir tidak henti-hentinya. Sudahlah Wiad sih. Aku memang tidak pantas untuk memberikan nasihat. Orang yang cacat, memang tidak ada harganya lagi. Aku minta maaf dan aku tidak akan berbuat lagi lain kali. Tidak kakang, tidak tiba-tiba Wiad sih bangkit, kau salah paham lagi. Aku berterima kasih bahwa kau telah memberikan nasihat ini. Begitukah caramu mengucapkan terima kasih? Dengan air metu dan tangis. Tidak kakang. Tetapi kau salah mengerti. Aku sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan tanjung, apalagi membawanya kemari. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, sudahlah, Wiad sih. Memang aku selalu keliru. Aku selalu salah mengerti. Sudahlah. Aku akan tidur saja supaya aku bermimpi bagus. Kakang, kakang. Pikatan tidak menghiraukannya lagi. Ditinggalkannya bilik Wiad sih langsung menuju ke biliknya sendiri. Sepeninggal pikatan. Wiad sih pun menutup biliknya pula. Kemudian sekali lagi dijatuhkannya tubuhnya di atas pembaringannya. Sambil menelungkup pada kedua tangannya ia menangis sejadi-jadinya. Untunglah bahwa ibunya masih berada di pendapa bersama tanjung. Masih banyak yang dipersoalkannya. Tentang tanah tentang lembu, tentang uang yang diputar dan tentang penyerahan barang-barang dari tetangga-tetangga yang memerlukan uang. Syukurlah kalau usahamu berjalan lancar berkata Ibu Yat sih, mudah-mudahan kau dapat berbuat lebih baik di hari-hari mendatang. Ya, mudah-mudahan Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya dalam-dalam. Kau sudah cukup dewasa berkatanya Sudati, sebentar lagi kau perlukan bekal untuk sebuah rumah tangga, karena itu kau harus rajin bekerja. Sekali lagi Tanjung mengangguk dalam-dalam. Teruskan usahamu dengan tekun. Tetapi hati-hatilah, jangan lengah di masa-masa seperti ini. Hanya mereka yang dapat dipercaya sajalah yang harus kau layani. Selebihnya, terpaksa sekali, kita tidak dapat menolongnya. Aku mengerti sahut Tanjung, setiap pinjaman aku nilai dengan kemungkinan yang dapat dihasilkan oleh sawah mereka itu pula. Nyai Sudati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang puas melihat cara Tanjung bekerja. Anak itu dapat diharapkan, kelak dapat menggantikan, kedudukannya, menghitung lidi di dalam bumbung. Demikianlah, ketika sudah tidak ada pesan apapun lagi, Tanjung pun minta diri. Berbagai angan-angan telah dibawanya pulang. Kepercayaan Nyai Sudati yang meningkat dan tanggapan Wiatsih yang baik kepadanya. Besok Wiatsih akan datang ke tepian. Ia pasti sudah tahu, apa yang akan aku katakan. Kalau ia tidak menanggapi sikapku dengan baik, ia pasti menolak untuk datang besok malam berkata Tanjung di dalam hatinya. Nyai Sudati yang masih duduk di pendapah pun ternyata telah berangan-angan pula. Ia benar-benar berharap bahwa Tanjung akan dapat diambilnya sebagai seorang menantu yang baik, yang taat dan setia kepada mertua dan mudah-mudahan juga kelak kepada istrinya. Seorang yang rajin dan tekun dan memiliki kemampuan yang baik untuk meneruskan usahanya. Setiap kali Nyai Sudati selalu mengeluh bahwa kedua anak-anaknya sama sekali tidak berminat pada pekerjaan yang dilakukan. Bahkan setiap kali mereka selalu mencoba menghentikan usaha itu. Dari mana kita akan mendapat makan Nyai Sudati selalu bertanya. Bukankah sawah kita cukup luas dan kebetulan berada di daerah yang paling baik dari padukuhan ini? Nyai Sudati tidak dapat meyakinkan kedua anak-anaknya bahwa mereka tidak boleh sekedar menjadi seorang petani biasa. Petani yang hanya mengharapkan hasil pandenan tanpa berbuat yang lain. Aku akan berbuat yang lain berkata wiaksih, tetapi tidak seperti yang ibu lakukan. Dan hal itulah yang membuat Nyai Sudati menjadi prihatin. Anak-anaknya tidak mau menjadi seorang yang meminjamkan uang dan bibit kepada tetangga-tetangganya, meskipun usaha itu menghasilkan banyak uang dan hasil panenan. Tetapi Tanjung agaknya mampu melakukannya. Bahkan telah nampak, usahanya dengan modal sedikit yang diberikan kepadanya, telah mulai berkembang. Apalagi orang tua itu melihat bahwa Tanjung pun agaknya menaruh minat kepada wiaksih. Meskipun wiaksih tidak senang melakukan hal itu, tetapi Tanjung kelak akan menuntunnya, sehingga men tidak mau, ia akan melakukannya pula berkata Nyai Sudati di dalam hatinya. Dan agaknya Nyai Sudati sama sekali sudah tidak memperhitungkan pikatan yang hatinya seakan-akan telah patah. Patah sama sekali. Sejenak kemudian Nyai Sudati pun meninggalkan pendapa rumahnya. Ia mengerutkan keningnya melihat kedua bilik anak-anaknya tertutup. Tetapi ia tidak lagi mendengar wiaksih terisak. Nyai Sudati sama sekali tidak menyapa kedua anaknya. Ia pun langsung pergi ke belakang, melihat orang-orangnya yang sedang bekerja. Di sore hari, ketika wiaksih keluar dari biliknya dan pergi ke pakiwan, ibunya melihat matanya yang merah. Bukan saja karena tertidur, tetapi pada matu itu tampak sesuatu yang mengatakan bahwa wiaksih baru saja menangis. Tetapi Nyai Sudati tidak bertanya. Dibiarkannya wiaksih sendiri dan berpakaian di dalam biliknya yang tertutup pula. Anak-anak itu membuat kepalaku menjadi selalu pening berkata ibu wiaksih itu kepada diri sendiri, apapula yang ditangisinya. Tentu ia sudah berselisih lagi dengan pikatan. Namun ketika lampu-lampu sudah menyala dan di luar gelap telah menyelubungi padukuhan kecil itu, ibunya telah memanggil wiaksih di peringgitan. Wiaksih, aku tahu bahwa kau telah berselisih lagi dengan kakakmu. Wiaksih tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya saja. Sebaiknya kau menghindarinya wiaksih. Kita harus menyadari keadaannya. Ia telah dikecewakan oleh kacatangannya, sehingga ia menjadi sangat mudah tersinggung. Wiaksih mengangguk perlahan-lahan. Usahakan agar kau tidak pernah membicarakan soal apapun dengan kakakmu. Berbicaralah soal sehari-hari saja. Makanan, minuman dan pakaiannya. Tidak lebih dari itu. Wiaksih mengangguk pula. Tetapi soal makan pun dapat membuat kakaknya merajuk. Dan baru kemarin hal itu terjadi ketika ia mencoba bertanya kepada pikatan, Makanan apakah yang diinginkannya untuk hari itu? Aku tidak berhak menentukan Wiaksih. Jawab pikatan, aku adalah orang yang sekedar menerima pemberian. Terserahlah kepadamu dan kepada ibu. Wiaksih hanya dapat mengusap dadanya. Ia ingin kakaknya sedikit senang atas perhatian yang diberikan oleh keluarganya. Tetapi kakaknya selalu berwajah suram. Wiatsih berkata ibunya kemudian dengan nada yang dalam, Dua orang bersaudara akan selalu sering berselisih apabila mereka masih tinggal di dalam satu kandang. Tetapi apabila salah seorang daripadanya telah berumah tangga sendiri atau kedua-duanya, Keadaannya pasti akan berbeda. Persaudaraan itu akan lebih tampak dan lebih akrab, Karena keduanya tidak terlampau sering bertemu. Demikian juga agaknya kau dengan pikatan. Wiatsih mengangkat wajahnya sejenak. Tetapi wajah itu segera tertunduk kembali. Ia sudah dapat menebak arah pembicaraan ibunya. Dan ternyata Wiatsih tidak keliru. Sejenak kemudian ibunya berkata, Wiatsih, kau kini sudah benar-benar seorang gadis dewasa. Sudah sepantasnya kau menempuh suatu kehidupan baru. Bukan saja agar kau tidak selalu berselisih dengan kakakmu di rumah ini, Tetapi sudah sepantasnya kau kawin. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Tidak baik seorang gadis menunggu hari-hari perkawinannya sampai umurnya merayap terlalu tinggi. Tetangga-tetangga akan mempercakapkannya, Seolah-olah gadis itu tidak laku lagi. Ah Wiatsih berdesah, Apakah seorang gadis itu seperti barang dagangan saja ibu? Tentu tidak Wiatsih. Aku juga seorang perempuan. Tetapi tetangga-tetangga akan beranggapan, Bahwa gadis yang sampai batas kedewasaannya tidak ada seorang pun yang meminang adalah seorang gadis yang tidak laku. Bukan saja karena ia tidak cantik, Tetapi banyak penilaian orang tentang seorang gadis. Mungkin sifat-sifatnya, mungkin katuranggan dan mungkin juga kelakuannya. Katuranggan adalah penilikan ciri-ciri buat seekor kuda tidak buat seorang perempuan. Tetapi, istilah itu memang sering dipakai, Wiatsih ibunya menyahut, Atau baiklah, kita memergunakan istilah lain. Namun kesimpulannya adalah, Seorang gadis yang terlambat kawin adalah seorang gadis yang tidak disukai. Wiatsih tidak segera menyaut. Karena itu Wiatsih kau harus segera menempuh hidup berkeluarga suara ibunya merendah, Apakah kau mengerti? Wiatsih mengangguk. Jawabnya, aku tidak berkeberatan ibu. Tetapi berikan aku kesempatan untuk menilai bakal suamiku apabila saatnya itu memang sudah tiba. Ibunya mengerutkan keningnya. Katanya, seorang perempuan tidak boleh terlampau banyak menuntut. Aku belum mengenal ayahmu sama sekali ketika aku kawin. Aku belum pernah melihat wajahnya, apalagi sifat dan tabiatnya. Tetapi lambat laun kami dapat saling menyesuaikan diri. Dan lahirlah pikatan dan kau. Kami hidup rukun sampai saatnya, ayahmu kembali menghadap Tuhan. Sejak itu, sama sekali tidak timbul niatku untuk kawin lagi dengan laki-laki yang manapun juga, karena aku tidak dapat melupakan kebahagiaan perkawinanku dengan ayahmu. Wiatsih menarik nafas. Semakin dalam, aku akan memilih seorang bakal suami yang baik buatmu Wiatsih. Ah Wiatsih berdesah. Tetapi ia tidak menyaut. Aku adalah ibumu. Sudah tentu aku tidak akan menjerumuskan kau ke dalam kesulitan. Kau adalah satu-satunya anak gadisku. Hidupku ini justru tinggal untuk anak-anakku. Aku sudah kehilangan geirah keduniawian. Aku tidak lagi menginginkan sesuatu di dalam hidup ini, selain melihat anak-anakku menjadi orang terpandang. Wiatsih mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah ibunya sejenak. Di dalam hatinya melonjak pertanyaan yang tidak terucapkan, tetapi ibu senang sekali mengumpulkan harta benda dan kekayaan. Namun meskipun pertanyaan itu tidak diucapkan, seakan-akan ibunya dapat membaca sorot matanya, sehingga katanya kemudian, Wiatsih. Kalau aku sekarang bekerja keras, semata metu karena aku ingin meninggalkan sesuatu yang berarti buatmu. Sesuatu yang akan berharga di dalam hidupmu kelak. Rumah yang baik, sawah yang luas dan sedikit perhiasan. Selain barang-barang itu akan berharga bagimu, apabila kau mempunyai bekal yang cukup, maka suamimu pasti akan menghargai mu. Iat tidak akan berbuat sesuka hatinya, karena kekayaanmu itu akan berpengaruh atasnya. Wiatsih tidak menyaut. Tetapi kepalanya tertunduk kembali. Semakin dalam apalagi Wiatsih sudah dapat menduga, laki-laki yang manakah yang akan dikehendaki oleh ibunya itu. Tentu Tanjung berkata Wiatsih di dalam hatinya, dan bagiku Tanjung tidak lebih dari seorang anak cengeng. Tetapi baiklah kau pikirkan Wiatsih. Mungkin pada suatu saat yang pendek, kau akan mengetahui bakal suamimu. Dan mudah-mudahan kau dapat menerimanya dengan ikhlas. Wiatsih mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Ibu, agaknya aku akan menurut petunjuk ibu. Tetapi sebaiknya ibu mempertimbangkannya dengan kakang pikatan. Ia adalah satu-satunya laki-laki di dalam keluarga kita, yang barangkali dapat menggantikan kedudukan ayah di dalam persoalan ini. Aku akan senang sekali apabila ibu dan kakang pikatan sependapat. Ibunya termenung sejenak. Lalu katanya, pikatan hampir tidak mempedulikan apapun lagi. Tetapi baiklah, aku akan mencoba berbicara. Tetapi sudah tentu apabila semuanya sudah mendekati kepastian. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, sekarang tidurlah. Kau tentu lelah. Aku belum lama bangun ibu. Tetapi kau menangis. Mungkin kau perlu ketenangan. Pergilah ke dalam bilikmu. Bukankah hari masih belum terlalu malam? Baru saja kita menyalakan lampu. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, terserahlah kepadamu. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Menghitung lidi? Ya. Menghitung lidi untuk hari ini ibunya memandang wajah Wiatsih sejenak. Lalu, seharusnya kau membantu. Kalau kau masih belum akan pergi ke bilikmu, bantulah. Wiatsih menarik nafas sekali lagi. Katanya, aku tidak telatan ibu. Nanti aku salah menghitung. Ibunya mengjeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesis. Pada suatu saat, kaulah yang akan melanjutkan pekerjaan ibu ini. Sudah aku katakan, kau jangan hanya sekedar menjadi petani saja. Tetapi berbuatlah yang lain. Lihat, bagaimana keadaan kita dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita di daerah kering ini. Wiatsih tidak menjawab. Dipandanginya saja ibunya yang kemudian berdiri untuk mengambil beberapa buah bumbung yang berisi lidi. Ibu berkata Wiatsih kemudian, aku akan keluar sebentar. Udara di dalam rumah ini terasa terlampau panas. Mungkin di langit telah mulai mengambang beberapa lembar awan. Dan kita akan mengharap bahwa hujan segera akan datang. Tentu tidak segera. Masih ada bunyi walang centring, dan bintang waluku masih menelentang. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata ibunya mengenal juga tanda-tanda alam bagi musim. Dan rasa-rasanya musim kering ini berkepanjangan tidak henti-hentinya. Tetapi Wiatsih pun kemudian meninggalkan peringgitan, keluar ke pendapa. Namun ibunya masih berpesan, jangan pergi kemanapun Wiatsih. Aku hanya di halaman ibu. Ibunya memandanginya sejenak. Namun Wiatsih pun kemudian menutup pintu peringgitan, setelah ia berada di pendapa. Terasa udara yang dingin mulai menyentuh kulitnya. Tetapi dengan demikian tubuhnya terasa menjadi segar. Sekali-sekali ia mengusap matanya yang terasa gatal, karena tangisnya yang lama. Sejenak Wiatsih menyapu halaman rumahnya dengan tatapan matanya yang seakan-akan menjadi semakin tajam. Latihan-latihan yang berat membuatnya seakan-akan berkembang. Bukan saja tenaganya, kecepatan bergerak dan pengetahuannya atas tata gerak olahkanuragan, tetapi juga inderanya dan kelantipannya. Ketika Wiatsih memandang keregol halaman, dilihatnya dua orang penjaga yang duduk berkerudung kain panjang. Senjata mereka berada dekat di sisinya. Memang mereka bukan orang kebanyakan. Dan berkata Wiatsih di dalam hatinya menilik bentuk senjatanya. Mereka memang mempunyai pengalaman bertualang di dalam olahkanuragan. Tetapi dada Wiatsih berdesir ketika ia melihat pintu regol itu berderit. Hampir berbareng kedua penjaganya bangkit berdiri dan bertanya serentak, Siapa? Aku terdengar sebuah jawaban. Dan tersebulah sebuah kepala di antara daun pintu. Tanjung. Huwiatsih mengerutkan keningnya. Lalu diam-diam ia pun meninggalkan pendapa, melingkar lewat sebelah rumahnya dan pergi ke pintu butulan yang memang belum diselarak. Kedua penjaga rumah itu sudah mengenal Tanjung dengan baik. Apalagi hari masih belum terlampau malam, sehingga dibiarkannya Tanjung masuk dan pergi ke peringgitan. Wiatsih tidak menghiraukannya lagi. Ia memang mendengar suara anak muda itu yang kemudian bercakap-cakap dengan ibunya. Tetapi Wiatsih justru masuk ke dalam biliknya dan menutup pintunya meskipun tidak terlampau rapat. Wiatsih masih mendengar Tanjung minta diri. Dan ia masih mendengar ibunya menyelarak pintu dan berjalan ke ruang dalam. Bahkan kemudian ibunya itu menjenguknya dari sela-sela daun pintu biliknya. Apakah kau sudah tidur Wiatsih? Belum ibu jawab, Wiatsih. Aku kira kau masih berada di luar. Aku masuk lewat pintu butulan. Dan aku sudah menutupnya. Ibunya menarik nafas. Tetapi ia masih belum dapat mengatakan kepada Wiatsih bahwa ia menghendaki Tanjung untuk menjadi bakal suami anak gadisnya itu. Sejenak kemudian ibunya pun segera masuk ke dalam biliknya. Setelah melihat pintu-pintu rumahnya, apakah semuanya telah tertutup rapat? Yang masih terbangun kemudian tinggallah Wiatsih. Ia sama sekali tidak ingin tidur, karena kecuali ia sudah tidur ketika ia menangis di biliknya, ia pun seolah-olah digelisahkan oleh perasaannya, sehingga ia mengharap puranti segera datang ke halaman rumahnya. Ia akan dapat mengatakan kesulitan-kesulitannya kepada gadis itu, yang kecuali gurunya di dalam melahkan nuragan, tetapi ia juga dianggapnya sebagai pengganti kakaknya, pikatan. Karena itu, maka ia hampir tidak mempunyai rahasia lagi yang disimpannya terhadap puranti. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggunya, untuk mengatakan niat Tanjung menemuinya besok di tepian. Dan ia akan menumpahkan kegelisahannya karena sikap ibunya. Tetapi kalau ibu benar-benar akan membicarakannya dengan kakak pikatan, biarlah kakak pikatan menolaknya berkata Wiatsih di dalam hatinya. Wiatsih yang berangan-angan itu sama sekali tidak menyadari bahwa malam semakin menjadi kelam suara angkup di kejauhan terdengar seperti keluhan hatinya yang gelisah. Wiatsih terperanjat ketika ia mendengar desir di rinding biliknya. Kemudian isyarat seperti yang sudah terlalu sering didengarnya. Puranti sudah datang desisnya. Perlahan-lahan Wiatsih bangkit berdiri. Kemudian dengan hati-hati pula ia melangkah keluar dari biliknya dan menutup pintu itu rapat-rapat. Ia masih mencoba untuk mengetahui apakah seisi rumahnya benar-benar telah tertidur nyenyak. Semuanya sudah tertidur desisnya. Seperti biasanya Wiatsih pun segera pergi keluar lewat pintu butulan. Dan seperti biasanya, Puranti telah menunggunya di longkangan. Tetapi kali ini Wiatsih terkejut ketika ia melihat sebuah bayangan seorang laki-laki di dalam kegelapan di kebun belakang. Semakin dekat, ia menjadi semakin jelas bahwa laki-laki itu adalah seorang yang telah hampir lanjut usia. Siapa tanpa sesadarnya ia bertanya. Ayah jawab Puranti, ia adalah ayahku. Guru Kakang Pikatan. Wiatsih pun kemudian mengangguk dalam-dalam, maafkan aku Kiai. Aku tidak mengetahui sebelumnya. Orang tua itu tersenyum. Katanya, tentu kau belum mengenal aku. Aku jarang sekali mengunjungi Puranti, dan kali ini aku memerlukan menemuimu di sini. Ya, Kiai. Sudah lama sekali aku tidak datang menengoknya. Sebenarnya aku juga ingin menemui Pikatan, tetapi agaknya keadaannya belum memungkinkan. Jika aku memaksa menemuinya, maka aku kira akibatnya justru kurang baik bagi dirinya. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Untuk mengurangi kecewa atas kelakuan Pikatan, aku sekarang ingin melihat, apakah kau dapat menggantikannya. Oh, desiswiat sih. Tentu aku tidak ingin menggantikan kedudukan Kakang Pikatan. Ia adalah saudara tuaku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat menyamainya. Kiai Pucang Tunggal tersenyum. Katanya, kau adalah seorang adik yang baik bagi Pikatan. Maksudku, bukan kau menggantikan kedudukan Pikatan di dalam segala hal. Tetapi tentu Pikatan mempunyai cita-cita. Nah, apakah kau dapat melanjutkan cita-citanya itu? Cita-citanya dalam walahkanuragan yang patah karena cacatnya, dan cita-citanya tentang kampung halaman. Wiatsih tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil di luar sadarnya. Nah, sekarang jangan membuang waktu. Mulailah berlatih seperti biasa. Anggaplah aku tidak ada di sini sekarang, karena aku memang hanya ingin melihat. Wiatsih memang merasa agak kesegan terhadap kehadiran Kiai Pucang Tunggal. Tetapi puranti mendesaknya, sehingga mereka pun kemudian segera berlatih seperti yang mereka lakukan sehari-hari. Bagus sekali berkata Kiai Pucang Tunggal setelah latihan itu selesai, ternyata kau benar-benar adik Pikatan. Meskipun kau seorang gadis, tetapi kau memiliki tenaga yang kuat dan kelincahan yang cukup. Aku berharap bahwa kau akan segera mendapatkan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi padukuhan ini dan bagi sesama. Selama ini kau masih harus menyembunyikan kemampuanmu, karena banyak hal yang belum memungkinkannya. Dan ilmumu sendiri masih belum siap untuk hadir di dalam kericuhan yang terjadi di daerah ini. Tetapi sebentar lagi kau akan menjadi semakin masak Kiai Pucang Tunggal berhenti sebentar, lalu, apakah kau tidak berkeberatan apabila akulah yang akan menuntunmu untuk beberapa saat kemudian? Wiat sih terkejut. Ditatapnya mata puranti sejenak. Tetapi puranti tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Tentu ayah mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak dari aku sendiri. Dan tentu ayah akan dapat mempercepat tingkat-tingkat ilmu yang akan kau capai. Tetapi bagaimana dengan kau? Aku akan selalu datang. Tetapi untuk beberapa hari aku tidak hadir di sini. Kenapa? Persoalanku sendiri. Ternyata di rumah biung angkatku ada seorang tamu yang melibatkan aku ke dalam suatu persoalan. Sebenarnya ayah hanya datang sekedar menengoku. Tetapi akulah yang minta kepada ayah untuk menggantikan kedudukanku, karena itu aku harus menyelesaikan masalahku. Tetapi hal itu tentu akan menguntungkan bagaimu. Wiat sih masih ragu-ragu. Dan puranti pun berkata seterusnya, tetapi sudah aku katakan, setiap kali aku masih akan datang. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus berkata puranti, kau akan menjadi semakin cepat maju. Kelak aku akan bercerita kepadamu, apa saja yang telah terjadi atasku. Sekali lagi Wiat sih mengangguk. Tetapi apakah besok kau tidak datang? Untuk beberapa saat ini aku tidak dapat mengatakan dengan pasti, Wiat sih. Persoalanku termasuk persoalan yang rumit bagi anak seorang janda yang miskin. Tetapi aku akan mengatasinya secepat-cepatnya. Wiat sih menjadi termangu-mangu sejenak. Sekali ditatapnya wajah puranti, kemudian dipandanginya wajah kiai pucang tunggal. Jangan ragu-ragu Wiat sih. Ilmuku aku dapatkan dari ayah pula, sehingga apa yang akan kau peroleh dari ayah tidak akan berbeda dari yang pernah aku berikan, kepadamu. Justru pasti akan menjadi lebih sempurna. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian di antara desah nafasnya ia berkata dengan ragu-ragu. Tetapi, tetapi aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Puranti Puranti mengerutkan keningnya. Namun ia dapat mengerti maksud Wiat sih. Gadis itu pasti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia masih segan karena kehadiran kiai pucang tunggal yang belum begitu dikenalnya. Karena itu maka sambil tersenyum ia berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan hanya kepadaku saja Wiat sih tidak menjawab tetapi kepalanya tertunduk. Baiklah berkata kiai pucang tunggal sambil tersenyum pula, aku akan pergi lebih dahulu. Agaknya aku sedikit mengganggu cerita mu Wiat sih. Ah Wiat sih berdesah. Kiai pucang tunggal pun kemudian minta diri, mendahului Puranti yang masih akan tinggal sejenak. Agaknya Wiat sih ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Sepeninggal kiai pucang tunggal, maka Wiat sih pun mulai mengatakan tentang Tanjung dan dirinya sendiri. Tentang niat Tanjung menemuinya besok di tepian. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Wiat sih. Kau, jangan menilai seseorang dari satu segi. Mungkin Tanjung bukan seorang yang sejalan dengan kau di dalam perencanaan bendungan. Tetapi segi-segi kehidupan bukan hanya sekedar ditentukan oleh satu hal. Mungkin di dalam persoalan yang lain yang lebih besar bagi kehidupan keluargamu kelak, kau menemukan titik-titik persamaan dengan pendiriannya. Wiat sih menggelengkan kepalanya. Katanya, ia seorang yang tidak akan mungkin berdiri sendiri. Hidupnya sangat tergantung pada keadaan dan pada pertolongan orang lain. Ia tidak mempunyai minat untuk menentukan hidupnya sendiri. Tetapi bagaimanakah sebenarnya kata Nurani melepas dari kekurangan-kekurangan bertanya Puranti kemudian, seandainya kau menemukan sesuatu pada dirinya, maka kau akan dapat mencoba mengisi kekurangan itu perlahan-lahan. Wiat sih menundukkan kepalanya. Dan terdengar suaranya lirih, aku sama sekali tidak menyukainya. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Memang terlalu sulit untuk memberikan petunjuk yang menentukan di dalam pilihan semacam itu, karena itu, maka katanya, jangan segera mengambil keputusan, Wiat sih. Kau dapat menjajaginya lebih dalam. Justru pertemuan yang diminta oleh Tanjung akan memberi kesempatan kepadamu, mengetahui sifat-sifatnya, tabiat, dan keadaannya lebih banyak lagi. Wiat sih mengangguk-angguk. Wiat sih, berpikirlah dengan tenang. Memang ibumu pasti tidak akan mencelakakanmu. Ibumu pasti berusaha membuat kau bahagia sesuai dengan keinginannya. Tetapi agaknya yang dicita-citakan berbeda dengan cita-citamu sendiri. Namun demikian kau harus tetap menghargai niatnya yang baik buatmu itu. Wiat sih masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah Wiat sih berkata puranti kemudian, aku akan minta diri, bukan berarti bahwa aku tidak akan datang lagi. Aku akan selalu datang. Dan apabila persoalanku sendiri sudah selesai, maka aku pula lah yang akan datang setiap malam ke rumahmu. Bahkan mungkin kita akan menentukan tempat-tempat lain di siang hari. Ayah sudah barang tentu tidak akan dapat terlampau lama meninggalkan pada pokanya. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, tetapi apakah sebenarnya persoalanmu itu? Puranti merenung sejenak. Lalu katanya sambil tersenyum, tidak terlalu penting. Ternyata janda yang mengambil aku sebagai anaknya itu menemukan persoalan. Tiba-tiba saja seorang laki-laki mempersoalkan aku meskipun sehari-hari aku memakai pakaian kumal karena aku adalah anak seorang janda yang miskin. Awiat sih hampir terpekik, itu karena kau memang terlampau cantik. SST puranti berdesis, jangan membangunkan isi rumahmu. Persoalan itu cukup membingungkan janda itu. Juga aku menjadi bingung. Kadang-kadang laki-laki itu datang ke rumah kami. Dan kedatangannya sama sekali tidak menghitung waktu. Awiat sih tertawa, dan kau harus menemuinya. Duduk berdua di dalam gelap. SST sekali lagi puranti berdesis, jangan berpasangka. Dan tugasku adalah menghindarkannya dari laki-laki itu, tanpa meninggalkan rumah janda itu. Kau mengerti? Kenapa, tidak kau terima saja lamarannya kalau ia memang melamarmu? Aku memang sudah berpikir demikian. Hih, tiba-tiba saja Wiat sih terkejut. Maksudku, mungkin laki-laki itu lebih baik dari Tanjung. Aku akan menerima lamarannya untuk menukar Tanjung dengan laki-laki itu buatmu. Ah kau tiba-tiba saja Wiat sih mencubit puranti di lengannya. Puranti sebenarnya mempunyai daya tahan yang kuat untuk tidak merasakan sakit pada cubitan itu. Tetapi ternyata Wiat sih terlampau kuat oleh latihan-latihan jari yang terus-menerus. Sehingga karena itu, puranti pun berdesis, SST, jangan sakit Wiat sih. Ketika Wiat sih melepaskannya, puranti berkata, Tanganmu kini menjadi sekeras besi. Latihan jari-jarimu hampir sempurna. Tetapi ingat, jangan mencubit suamimu kelak, apalagi anakmu. Ia dapat menjadi pingsan karenanya. Ah kau hampir saja tanpa sesadarnya Wiat sih mencubitnya lagi. Tetapi puranti surut selangkah sambil berkata, Jangan. Kau akan mengulangi lagi. Wiat sih tertawa-tertahan. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu itu. Ya. Aku akan berhati-hati. Agaknya kau berlatih dengan baik. Setiap aku berada di tepian, Aku melatih jari-jariku di pasir. Kau sudah mencoba dengan pasir panas. Terasa kekerasan tanganmu. Di siang hari, Pasir di tepian menjadi sepanas api dipanggang oleh sinar matahari. Opuranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, Sudahlah Wiat sih. Adalah kebetulan ayahku tidak berkeberatan untuk menggantikan aku satu-dua hari. Mungkin seminggu. Dan mudah-mudahan aku segera dapat menghindarkan diriku dari laki-laki itu. Mudah-mudahan. Tetapi meskipun kau masih belum berhasil sama sekali, Kau dapat mencari waktu barang sekejap untuk mengunjungi aku di sini. Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau kau tidak datang untuk waktu yang lama, Aku akan mencarimu ke Cangkering. Ah itu tidak perlu aku ingin melihat rumahmu. Aku ingin berkenalan dengan bimung angkatmu dan aku ingin melihat tampang laki-laki itu. S.S.T. Sudahlah. Aku tidak dapat terlalu lama di sini. Aku akan kembali ke Cangkering. Jangan cemas. Aku akan datang setiap kali ada kesempatan. Jangan bohong. Puranti tersenyum. Katanya, Berlatihlah baik-baik. Ayah akan membuat kau menjadi seorang gadis yang baik. Apalagi kau adalah adik pikatan. Demikianlah maka Puranti pun kemudian meninggalkan Wiat Sih seorang diri yang masih saja berdiri termangu-mangu. Namun justru tumbuhlah janji di dalam dirinya, Bahwa kesempatan ini akan dipergunakan sebaik-baiknya, Selagi Kiai Pucang Tunggal sendiri bersedia membimbingnya. Di malam berikutnya, Wiat Sih tidak lagi menghiraukan janjinya kepada Tanjung. Dan benarlah, bahwa yang datang bukan Puranti. Meskipun isyarat yang diberikan seperti isyarat yang selalu dilakukan oleh Puranti, Namun ketika Wiat Sih berdiri di muka pintu butulan, Yang dilihatnya berdiri di longkangan adalah seorang laki-laki tua. Kiai Pucang Tunggal. Meskipun masih agak ragu-ragu, Tetapi Wiat Sih pun melakukan semua petunjuk-petunjuknya. Petunjuk-petunjuk yang sudah pernah diberikan oleh Puranti, Tetapi ada juga yang belum pernah. Kita akan melakukan tata gerak yang barangkali agak baru berkata Kiai Pucang Tunggal, Tetapi watak dan sifat-sifatnya pasti sudah kau kenal. Wiat Sih tidak menyaut. Diperhatikan saja sikap Kiai Pucang Tunggal dengan saksama. Ternyata Kiai Pucang Tunggal memperkenalkan beberapa jenis tata gerak yang diberatkan pada gerak kaki. Loncatan-loncatan dan sebagian besar adalah gerak-gerak melingkar dan serangan mendatar dengan gerak-gerak lingkaran itu. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Memang ia pernah diperkenalkan dengan tata gerak itu tetapi tidak selengkap seperti yang dilakukan oleh Kiai Pucang Tunggal. Karena itulah maka Wiat Sih pun segera mempelajarinya. Semakin lama semakin cepat. Demikianlah di dalam beberapa malam, Wiat Sih sudah menguasai gerak-gerak dasar dari bentuk-bentuk baru meskipun dalam sifat dan wataknya yang lama. Dengan demikian, maka tata gerak yang dikuasai oleh Wiat Sih pun menjadi semakin banyak ragamnya. Hampir setiap hari ia mengenal bentuk-bentuk baru. Namun pada suatu saat Kiai Pucang Tunggal berkata kepadanya, Wiat Sih, kau sudah mempelajari bermacam-macam bentuk dan jenis tata gerak yang bersumber pada tata gerak dasar yang sudah kau kuasai. Tetapi sebenarnya bukan itulah yang penting bagimu. Bukan sekedar mengenal tata gerak baru dengan bermacam corak dan kegunaan. Tetapi bagaimana kau dapat menghayati tata gerak yang pernah kau pelajari itu Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak? Lalu, Wiat Sih, sebenarnya kau tidak perlu untuk seterusnya mempelajari dan menirukan tata gerak yang lebih banyak lagi jenisnya. Wiat Sih mengerutkan keningnya. Tata gerak yang kau pelajari adalah tata gerak yang sebenarnya harus disesuaikan pengeterapannya dengan keadaan. Tetapi pada suatu saat kau dapat saja menjumpai keadaan yang tidak terduga-duga. Nah, dalam keadaan yang demikian, kau tidak akan dapat mempergunakan tata gerak yang manapun juga yang pernah kau pelajari. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan Kiai bertanya Wiat Sih? Yang penting bagimu Wiat Sih, kau harus benar-benar dapat menyerap inti dan tata gerak dasar ilmu ini. Dengan latihan tata gerak yang sudah kau kuasai, kau akan dapat menyesuaikan dirimu dalam keadaan yang bagaimanapun juga, sesuai dengan pengalamanmu. Tegasnya, kau harus menciptakan sendiri berjenis-jenis tata gerak yang belum pernah kau kenal untuk menanggapi keadaan tertentu, berdasarkan dasar-dasar ilmu yang sudah kau pelajari. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, kau tidak perlu mengingat gerak yang manapun juga. Kalau kau sudah berhasil menyatu padukan tebaran ilmu-mu sampai kehak kekatnya, maka setiap gerak akan terlontar dengan sendirinya, sesuai dengan tantangan yang kau terima. Namun sudah barang tentu, sebelumnya kau harus sudah menguasai gerak-gerak dasar yang akan menjadi pedoman setiap gerak yang akan kau lakukan kemudian. Wiat Sih masih tetap berdiri termangu-mangu. Apakah kau dapat mengerti Wiat Sih? Wiat Sih tidak segera menjawab. Keragu-raguan masih tampak di wajahnya. Cobalah memperhatikan keteranganku sekali lagi Kie Pucang Tunggal berhenti sejenak, lalu, untuk seterusnya, gerak yang akan kau lakukan adalah gerak yang langsung menjawab setiap tantangan di suatu saat. Kau tidak perlu mengingat-ingat lagi, jika lawanmu menyerang dengan tata gerak yang begitu, kau harus melawannya dengan tata gerak yang begini. Tidak. Bukan begitu. Karena itulah maka kau harus menguasai ilmumu sebaik-baiknya, sehingga kelak akan lahir suatu sikap dan gerak yang tidak ada cacatnya untuk menghadapi setiap keadaan. Wiat Sih mengangguk-angguk. Kini ia mengerti maksud Kie Pucang Tunggal. Karena itu, maka katanya, aku kini mengerti Kie. Bagus. Mulai saat ini, setelah kau dapat menguasai tata gerak yang sudah kau terima, cobalah menyesuaikan diri dengan keadaan. Tetapi jangan kau lupakan, bahwa kau harus tetap berlatih setiap saat, memperdalam penguasaan gerak dasar, dan kekuatan jasmaniah. Aku rasa kekuatanmu sudah jauh melampaui kekuatan seorang gadis kebanyakan. Kau sudah mulai menyusup ke dalam penguasaan tenaga cadangan. Puranti sudah memberikan dasar-dasar yang kuat buatmu, sehingga apabila ilmu itu kelak menjadi sempurna, maka tenaga cadangan yang hanya muncul di saat-saat yang justru tanpa disadari, akan dapat kau kuasai sebaik-baiknya. Jika demikian, maka kau adalah benar-benar adik seorang anak muda yang bernama Pikatan di dalam melahkan huragan. Dada Wiatsih menjadi berdebar-debar. Namun demikian, ia menjadi semakin mantap dan hasratnya untuk mendalami ilmunya pun menjadi semakin menyala di dalam hatinya. Namun di samping hasratnya yang semakin besar untuk dapat segera menguasai ilmu yang diterimanya dengan baik, rasa-rasanya Wiatsih selalu terganggu oleh kehadiran Tanjung di rumahnya. Bagaimanapun juga ia berusaha menghindar, namun setiap kali, ia harus membuka pintu untuknya. Wiatsih berkata Tanjung pada suatu saat, Aku akan bertemu dengan kau kali ini, sebelum aku bertemu dengan ibumu. Duduklah, sebentar lagi ibu akan datang. Ya, ya tetapi aku ingin bertanya, kenapa kau membohongi aku? Apa Wiatsih terkejut, apakah aku pernah berbuat demikian? Bukankah beberapa hari yang lalu, kau sanggup menemui aku di tepian sebelum senja? Hampir setiap senja aku menunggumu, tetapi kau tidak pernah datang. Apakah kau dengan sengaja mempermainkan aku? Wiatsih mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba saja ia tertawa, Tanjung, maaf. Aku telah melupakan janji itu. Aku sama sekali tidak ingin mempermainkan seseorang. Biasanya aku tidak pernah mengingkari janji yang sudah aku ucapkan. Tentu kau tidak sekadar lupa jawab Tanjung, selama ini aku tidak pernah melihat kau di tepian. Biasanya kau selalu ada di pinggir kali. Di pagi hari kau mencuci pakaian, di siang hari kau singgah juga di pinggir sungai itu jika kau pulang dari sawah, merenungi air kali kuning untuk bekal bermimpi. Tetapi beberapa hari ini kau tidak pernah aku jumpai. Itu suatu kebetulan saja Tanjung. Aku juga pergi ke sungai seperti biasa. Mungkin waktunya agak berubah sedikit, karena beberapa hari ini badanku agak kurang enak. Bohong! Apakah kau tidak dengan sengaja menghindari aku dan berjanji dengan orang lain? Ah kau desis Yatsih, jangan berperasangka. Kalau begitu Yatsih suara Tanjung menurun, besok aku tunggu kau di tepian. Sebelum senja kau harus sudah ada di sana. Yatsih mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia terlalu sulit untuk memenuhi permintaan Tanjung itu. Ia tahu apakah yang akan dikatakannya. Tetapi ia tidak dapat menemukan jawaban yang sebaik-baiknya. Jawaban yang dapat dimengerti oleh Tanjung tetapi tidak menyakiti hatinya. Aku sama sekali tidak tertarik kepadanya katanya di dalam hati, apalagi kakang pikatan, sama sekali tidak menyukai sifat-sifatnya. Bagaimana Yatsih? Sekilas terdengar pesan puranti. Untuk menjajaginya, sebaiknya ia justru menemuinya sendiri seperti yang dikehendaki itu. Terlalu mudah untuk dikatakan katanya di dalam hati, tetapi yang sulit adalah bagaimana menjajagi itu. Bagaimana aku harus berbicara supaya aku dapat merabai si hatinya. Itulah yang sulit. Tetapi Yatsih tidak dapat menolak lagi. Ketika Tanjung mendesaknya, Yatsih menjawab, meskipun ragu-ragu, baiklah. Aku akan datang besok. Tetapi jangan berbohong lagi Yatsih menganggukkan kepalanya. Aku menunggumu. Aku sudah menyediakan sebuah gentongan kecil yang aku sangkutkan pada pering ori di tepian. Jangan takut lagi. Yatsih mengangguk. Lalu katanya, apakah kau sekarang akan menemui ibu? Tanjung termangu-mangu sejenak. Sebenarnya ia masih ingin berbicara berdua saja dengan Yatsih. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-angguk. Baiklah. Aku akan bertemu dengan Nyai Sudati. Ia berhenti sejenak. Lalu, tetapi jangan lupa. Aku memerlukan kau. Kalau kau besok tidak datang, aku terpaksa sekali mengatakannya di sini. Bahkan mungkin di hadapan ibumu. Aku kira itu lebih baik Tanjung. Nah, daripada kita harus menunggu besok senja, katakanlah sekarang. Kalau memang perlu, biarlah aku memanggil ibu. Tidak. Tidak nafas Tanjung terasa semakin cepat mengalir, besok saja. Aku ingin mengatakannya dengan tenang. Yatsih tidak menyaut. Tetapi hatinya menjadi berdebar-debar. Selama ini ia memang berusaha menghindar dari Tanjung. Di siang hari ia memang tidak berada di tempat yang biasa. Tetapi bukan saja karena Tanjung, namun ia memang memerlukan tempat yang tidak pernah diinjak kaki manusia. Di tempat yang agak jauh dan padukuhan, di celah-celah jurang yang dalam, Yatsih seakan-akan menyembunyikan dirinya, untuk berlatih sepuas-puasnya. Di tempat itu, ia merasa lebih bebas daripada di halaman belakang rumahnya. Meskipun halaman itu cukup luas, namun ia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, karena suara yang timbul dapat mengejutkan pikatan yang berindra tajam. Apalagi halaman rumahnya tidak ada batu-batu besar yang berbongkah-bongkah, yang dapat dijadikan alas latihan kakinya yang berloncatan dengan lincahnya. Namun dengan demikian, di rumah, Yatsih menjadi seorang gadis yang lain. Ia menjadi pendiam dan perenung. Kadang-kadang ia selalu berada di dalam biliknya, seperti pikatan. Barangkali hatinya belum sesuai dengan Tanjung pikir ibunya yang menyangka bahwa hati Yatsih murung karena anak muda itu. Yatsih yang sedang merenung itu terkejut ketika ia mendengar Tanjung berkata, Sudahlah Yatsih, panggillah ibumu. Persoalan kita akan kita tunda sampai besok. Yatsih menganggukan kepalanya. Jawabnya, baiklah, aku akan memanggil ibu. Setelah ibunya duduk menemui Tanjung, maka Yatsih pun masuk ke dalam biliknya. Dengan lesu ia duduk di pembaringannya. Hatinya menjadi gelisah apabila teringat olehnya permintaan Tanjung, justru ia tahu apa yang akan dikatakannya. Justru pertemuan yang diminta oleh Tanjung akan memberi kesempatan kepadamu untuk mengetahui sifat-sifatnya ternih yang kembali kata-kata puranti di telinganya. Tetapi alangkah sulitnya untuk berbicara tentang hubungannya itu. Ia benar-benar tidak tertarik kepada Tanjung, yang dianggapnya sebagai seorang anak muda yang cengeng, yang menurut pikatan justru seorang penjilat. Tidak. Aku tidak akan menemuinya. Aku akan memusatkan perhatianku kepada latihan-latihan Kanuragan itu dahulu, sebelum aku berbicara tentang laki-laki. Demikianlah Yatsih berusaha melupakan janjinya, biar saja, apa yang akan dilakukan oleh Tanjung. Tetapi ketika saatnya tiba, hati Yatsih menjadi sangat gelisah. Ia pernah mengingkari janjinya, meskipun ia memang tidak tertarik sekali dengan janji itu. Apakah aku akan ingkar lagi? Sekali lagi Yatsih megram, aku tidak akan datang. Aku tidak ingin berbicara tentang hubunganku dengan Tanjung. Saat untuk itu masih jauh, selagi daerah ini masih merupakan daerah yang kering kerontang. Namun dengan demikian Tanjung akan selalu menagih janjinya itu. Setiap kali Tanjung akan membuatnya gelisah dan tidak tenang. Tiba-tiba Yatsih tersenyum. Ia menemukan akal. Katanya kepada diri sendiri, ia harus dibuat jera. Demikianlah di saat yang dijanjikan, Tanjung sudah menunggu Yatsih di tepian. Senja yang semakin lama menjadi semakin suam telah menggelisahkan Tanjung. Apalagi malam itu bukan malam terang bulan, sehingga tepian kali kuning itu semakin lama menjadi semakin gelap. Kenapa ia belum datang bertanya Tanjung kepada diri sendiri? Anak itu pasti ingin mempermainkan aku. Kalau hari semakin gelap, aku tidak akan dapat menunggunya lebih lama lagi. Tapi, bukan saja kemungkinan satu-dua orang penjahat lewat tetapi kadang-kadang melalui kali kuning, iring-iringan lampor lewat dengan riuhnya. Menurut cerita orang-orang yang berada di pinggir sungai dan melihat lampor itu lewat, ia akan dibawa serta sampai ke lautan Kidul Tanjung bergumam sendiri. Tanpa sesadarnya, Tanjung meraba kentongan kecilnya yang memang sudah disediakan. Kalau terjadi sesuatu, maka kentongan itu akan dibunyikannya untuk memanggil anak-anak muda yang lain. Tetapi meskipun demikian ia tetap ragu-ragu, di dalam keadaan ini pasti jarang sekali anak-anak muda yang bersedia mengorbankan dirinya, melawan para penjahat yang untuk beberapa saat telah membuat kademangan sambisari menjadi kademangan yang mati di malam hari. Dalam kegelisahan itu, Tanjung berjalan hilir mudik. Kadang-kadang ia berhenti dan duduk di atas batu padas. Kentongannya diletakkan di sampingnya, siap untuk diraih apabila ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, tiba-tiba saja, Tanjung terkejut ketika sebuah batu terlempar tepat mengenal kentongannya, sehingga kentongannya itu terloncat beberapa langkah. Dengan serta merta Tanjung berdiri. Ketika ia berpaling, dilihatnya seseorang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dada Tanjung berdentangan, seakan-akan hendak meledak. Orang yang berdiri di belakangnya itu adalah seseorang yang mengenakan pakaian hitam pekat dan berkerudung pada wajahnya. Tiba-tiba saja tubuh Tanjung menjadi gemetar. Dengan suara yang berputus-putus ia bertanya, siapa kau? Siapa? Tetapi orang yang berpakaian hitam itu sama sekali tidak menjawab. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati Tanjung. Namun sepatah kata pun tidak diucapkannya. Siapa kau? Siapa? Orang itu tetap berdiam diri. Namun di dalam keremangan ujung malam, Tanjung melihat seakan-akan tatapan matu orang itu langsung menembus ke dalam dadanya. Tanjung menjadi semakin gelisah. Terasa di hatinya, bahwa orang itu memang berniat tidak baik. Karena itu, ia berusaha untuk mengambil kentongannya yang terjatuh. Tetapi selagi Tanjung melangkah-selangkah, ia terkejut bukan kepalang. Orang berpakaian hitam itu tiba-tiba saja telah ada di hadapannya, dengan satu kakinya ia menginjak kentongan yang akan diambilnya. Siapa kau? Siapa kau? Tanjung hampir berteriak. Tetapi bayangan itu sama sekali tidak menjawab. Tanjung semakin lama menjadi semakin cemas menghadap orang yang aneh itu. Ia tidak akan dapat mempergunakan kentongan itu lagi. Sedangkan menurut pengamatannya orang ini pasti salah seorang dari orang-orang jahat yang sering berkeliaran di daerah ini. Meskipun demikian, Tanjung masih juga berusaha. Tiba-tiba saja ia berusaha untuk lari dan kembali ke padukuhan. Namun selagi ia meloncat selangkah, terasa tangan orang itu telah menggenggam lengannya. Dengan suatu hentakan yang keras, Tanjung terpelanting dan jatuh ke dalam air. Tertatih-tatih Tanjung berusaha berdiri. Tubuhnya menjadi basah kuyuk. Kekuatan itu terasa bagaikan tarikan seekor kerbau yang paling garang. Tidak terlawan sama sekali. Tanjung kini benar-benar menjadi ketakutan. Tidak ada jalan untuk lari. Tetapi tidak ada keberanian untuk melawan. Apalagi setelah ia mengetahui betapa besarnya kekuatan tarikan tangan orang itu, meskipun tangannya sama sekali tidak terasa kasar di lengannya. Siapa kau dan apa maumu suara Tanjung gemetar? Tetapi tidak ada jawaban. Dalam pada itu, Tanjung yang menengadahkan kepalanya ke langit melihat bintang gemintang yang telah terhambur memenuhi gelapnya malam. Tidak ada harapan lagi seseorang yang pulang dari sawah melihat keadaannya. Karena itu, ia menjadi semakin gelisah dan ketakutan. Sedangkan jalan untuk lari, serasa sudah tertutup sama sekali. Apa mau muhi? Apakah kau ingin mendapatkan uang orang itu tidak menjawab? Ketika Tanjung bergeser surut, ia pun melangkah maju. Tiba-tiba saja Tanjung yang ketakutan itu berusaha menjerit sekuat-kuatnya. Tetapi suaranya yang hampir meloncat dari mulutnya itu pun segera tersumbat, karena tangan orang itu telah menampar pipinya. Kemudian sebuah hentakan sekali lagi melemparkannya jatuh ke dalam air. Bahkan kali ini, bukan saja tubuhnya terbanting jatuh, tetapi terasa pelipisnya menjadi sakit dan pening. Hampir saja Tanjung menjadi pingsan. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk bangkit, agar ia tidak mati terbenam di dalam air meskipun beberapa teguk air telah masuk ke dalam perutnya. Dengan merangkak-rangkak Tanjung menepi. Namun ia tetap menyadari keadaannya, meskipun ujung malam itu serasa semakin gelap. Dengan nafas terengah-engah Tanjung mencoba menguasai perasaannya. Masih terlintas juga di kepalanya bahwa ia menyediakan sebuah kentongan kecil. Tetapi ternyata kentongan itu tidak dapat dipergunakannya. Karena itu, yang dapat dilakukannya adalah menyerahkan diri kepada nasibnya. Apapun yang akan terjadi adalah nasib yang memang harus dihadapinya. Kalau ia harus mengalami bencana di tepian itu, apa daya? Namun dalam keadaan itu, Tanjung masih dapat mensyukuri bahwa Wiat Sih tidak datang senja itu. Jika ia datang, maka gadis itu pun pasti akan mengalami bencana yang serupa. Dalam keadaan yang pasrah itu Tanjung tidak berbuat apa-apa, selain duduk bersimpuh di tepian. Pakainya basah kuyuk dan dikotori oleh pasir yang melekat. Anak muda itu sama sekali tidak berani lagi mengangkat kepalanya. Seandainya bayangan hitam itu menerkam dan menjekitnya, ia benar-benar sudah menyerahkan dirinya. Tetapi untuk beberapa saat tidak terjadi sesuatu. Tanjung masih tetap duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun tidak ada jari-jari tangan yang merabahnya. Tidak ada hentakan dan dorongan yang kuat yang membantingnya ke dalam air. Meskipun demikian Tanjung tidak berani mengangkat wajahnya. Tetapi tiba-tiba saja nyawanya seakan-akan meloncat dari ubun-ubunnya ketika ia merasa sentuhan di tengkutnya. Dunia rasanya mulai berputar dan pasir tepian seolah-olah terbang ke langit, membawanya menghadapi maut. Sentuhan yang dingin itu benar-benar bagaikan menghentikan arus darah dan nafasnya sekaligus. Tetapi sekali lagi ia terperanjat, sehingga tubuhnya yang seakan-akan tidak bertulang lagi itu terloncat sejengkal. Dan bahkan Tanjung itu pun berdiri dengan tiba-tiba ketika ia mendengar seorang memanggilnya hampir di telinganya. Tanjung, kenapa kau bersimpuh di sini? Tanjung yang kemudian tegak berdiri, memandang orang menyapanya itu, seolah-olah ia tidak percaya pada pengelihatannya. Ya, biat sih, kau biat sih. Ya, kenapa? Aku minta maaf bahwa aku agak terlambat, aku harus menyelesaikan pekerjaanku di rumah dahulu. Bahkan aku hampir lupa. Tetapi aku tidak mau mengecewakan kau berulang kali. Karena itu, meskipun sudah agak terlambat, aku perlukan datang. Sebenarnya aku agak takut-takut juga berjalan di dalam gelap. Syukurlah bahwa kau masih menunggu aku kalau kau sudah tidak ada di tepian ini, entahlah. Mungkin aku akan berteriak-teriak memanggil-manggil. Biat sih, pergilah, pergilah suara Tanjung terbata-bata. Kenapa? Bukankah kita berjanji untuk bertemu di tepian sejai ini? Aku hanya terlambat sedikit Tanjung. Kau marah? Tidak. Bukan karena aku marah Tanjung berhenti sejenak, dengan nanah ia memandang berkeliling. Apakah yang kau cari? Hantu, eh bukan, tentu bukan hantu. Pasti penjahat yang paling jahat. Hantu, eh, penjahat Wiat sih terheran-heran. Seseorang dalam pakaian yang hitam. Ia menyerangku dan membanting aku ke dalam air. Oh Wiat sih maju selangkah mendekati Tanjung, aku takut. Pergilah. Tetapi, apakah kau berkelahi dengan penjahat itu? Tanjung memandang Wiat sih sejenak, lalu sambil menggeleng ia menjawab, Tidak. Aku tidak berkelahi. Jadi, aku tidak akan dapat melawannya. Kau sudah mencoba? Sekali lagi Tanjung menggelengkan kepalanya. Berapa orang? Satu orang. Jadi, kau begitu saja menyerahkan dirimu, Tanjung. Tanjung memandang Wiat sih dengan pandangan yang redup katanya, aku tidak akan mampu melawannya Wiat sih. Aku tidak berani. Jika ia menjadi semakin marah, aku akan dibunuhnya. Apa yang sudah dilakukan atasmu? Aku dibantingnya ke dalam air. Apakah salahmu? Tanjung menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Seharusnya kau melawan. Kau juga seorang laki-laki. Tanjung tidak menyaut. Kepalanya tertunduk semakin dalam. Namun ketika tiba-tiba ia menyadari keadaan yang gawat, Ia pun berkata, Wiat sih, marilah kita pergi. Marilah kita pulang sebelum orang itu datang kembali. Tetapi bukankah kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Sesuatu tentang diri kita. Lain kali Wiat sih lain kali saja. Sekarang kita berada dalam bahaya. Tetapi bukankah kau membawa kentongan? Kau dapat memukul kentonganmu apabila kau perlukan. Kentongan itu terlempar. Aku tidak sempat mengambilnya. Oh. Jadi, marilah kita pulang. Wiat sih tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja Tanjung menarik tangan Wiat sih dan dibawanya berlari-lari meninggalkan tepian. Tunggu, tunggu. Aku dapat jatuh terjerembap. Aku memakai kain panjang. Langkahku tidak dapat selebar langkahmu. Tetapi Tanjung tidak menghiraukannya. Ia masih menarik Wiat sih berlari-lari meninggalkan tepian. Namun Wiat sih segera menghentakan tangannya, sehingga terlepas dari pegangan Tanjung. Wiat sih desis Tanjung, kau tidak menyadari bahaya yang sebenarnya. Tetapi aku tidak dapat lari secepat kau Wiat sih berhenti sejenak. Lalu, bukankah seharusnya kau melindungi aku, bukan menyeret aku berlari-lari. Kalau saja aku tidak berhadapan dengan penjahat itu, aku akan melakukannya sahut Tanjung. Aku tidak akan takut berhadapan dengan anak muda yang manapun juga, jika mereka mengganggumu. Tetapi penjahat itu, apakah kau yakin bahwa penjahat itu mempunyai kemampuan berkelahi yang jauh lebih tinggi dari kemampuanmu sebelum kau berbuat apapun juga? Aku dilemparkan ke dalam sungai. Mungkin karena suatu hentakan yang mengejutkanmu. Tetapi aku lebih baik tidak berurusan dengan penjahat-penjahat. Aku tidak mau mengalami nasib seperti pikatan. Ah, sudahlah. Marilah. Tanjung menyambar tangan Wiat sih. Tetapi kali ini Wiat sih mengelak sambil berkata, Aku akan berjalan sendiri tidak pantas dilihat orang kalau kita berjalan berpegangan tangan. Padahal kita bukan sanek bukan kadang. Kalau saja Tanjung melihat wajahnya sendiri, ia akan mengetahui bahwa wajahnya menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat memaksa Wiat sih, sehingga keduanya kemudian hanya berjalan cepat-cepat beriringan. Namun di perjalanan Wiat sih masih bertanya, jadi besok kita berbicara di tepian? Tidak. Besok juga tidak. Kapan? Aku belum dapat mengatakan Wiat sih. Mungkin kita tidak akan kembali ke tepian. Kau pun jangan pergi ke tepian lewat senja. Ternyata penjahat-penjahat itu sudah itu sudah berkeliaran di daerah ini. Mungkin mereka salah seorang kawan dari penjahat yang terbunuh oleh pikatan. Mungkin sahut Wiat sih. Kita akan menentukan tempat yang lain kelak. Wiat sih tidak menyahut lagi. Mereka berjalan semakin lama semakin cepat. Tanjung memang masih dibayangi oleh kecemasan kalau-kalau bayangan yang hitam itu mengejarnya. Ketika mereka sampai ke pojok padukuhan, maka Tanjung pun menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia sudah sampai ke tempat yang paling aman. Sekali-kali ia mengusap keringat yang membasah di keningnya, sedang langkahnya pun menjadi semakin perlahan. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, kita tidak perlu tergesa-gesa lagi Wiat sih. Tetapi berkata Wiat sih, siapakah yang akan menjamin bahwa kita tidak akan bertemu lagi dengan orang itu? Seandainya ia menyusul kita kemari, apakah yang dapat kita lakukan? Seandainya kita berteriak-teriak, apakah orang-orang padukuhan kita akan berani menolong kita? Oh Tanjung pun menjadi termangu-mangu. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, ya. Marilah, kita segera pulang. Keduanya mempercepat langkah mereka kembali. Hampir berlari-lari kecil. Apalagi karena mereka sama sekali tidak menjumpai seorang pun di pojok desa, karena semua orang telah menutup pintu rumahnya dan tinggal di dalamnya. Sekali lagi Tanjung menarik nafas lega, ketika mereka telah mendekati regol rumah Wiat sih. Mereka melihat regol itu masih terbuka dan dua orang penjaganya justru berdiri di luar. Ha, itulah mereka berkata salah seorang dari mereka. Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Ketika Wiat sih dan Tanjung menjadi semakin dekat, ia berkata, Jai Sudati sudah menjadi gelisah sekali. Hampir saja kami berdua disuruhnya mencari. Wiat sih tersenyum, aku berada di tepian bersama Tanjung. Biasanya kalian tidak pulang terlampau malam. Apakah sekarang ini sudah terlampau malam? Baru saja matahari terbenam. Ah, ada-ada saja. Cepatlah sedikit. Ibumu sudah sangat gelisah. Bahkan menjadi cemas. Wiat sih tertawa. Sambil berpaling kepada Tanjung dia berkata, Apakah kau akan singgah? Tanjung ragu-ragu sejenak, lalu jawabnya, Baiklah namun segera disambungnya, Tetapi pakaian ku basah kuyuk dan kotor. Melihat pakaian Tanjung di dalam cahaya pelita di regol rumahnya, Wiat sih tertawa. Kedua penjaga regolnya yang semula mengerutkan keningnya itu pun ikut tertawa pula. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, Kenapa pakaianmu basah? Aku tergelincir ke dalam air. Itulah sebabnya kami pulang agak terlambat. Kau dapat menjadi demam. Karena itu, aku akan terus saja pulang. Belum lagi Wiat sih berkata sesuatu, Ibunya telah berdiri di pintu regol. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, Kenapa kalian pulang terlampau lambat? Lihat ibu berkata Wiat sih, Tanjung mencuci pakaiannya langsung sambil dipakainya. Kenapa kau Tanjung bertanya Nyai Sudati? Aku tergelincir jatuh ke dalam air. Karena itu, jangan pergi ke tepian di malam hari. Justru karena aku tergelincir aku lambat pulang. Ibu Yat sih pun tersenyum melihat Tanjung yang basah kuyuk. Karena itu maka katanya, pulanglah. Pakaianmu basah kuyuk. Baiklah. Aku minta diri. Besok aku akan datang kembali, barangkali ada masalah yang harus aku tangani. Nyai Sudati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun katanya, lain kali berhati-hatilah. Dan jangan pergi sampai larut malam. Tanjung menganggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Wiat sih sejenak, seakan-akan berpesan, jangan mengatakan yang sebenarnya apa yang sudah terjadi. Tetapi Wiat sih hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sepeninggal Tanjung, maka ibu Wiat sih itu pun berkata, Masuklah. Aku menjadi sangat cemas. Untunglah kau pergi bersama Tanjung. Kalau tidak, aku akan sangat marah kepadamu. Kenapa ibu tidak marah kepadaku jika aku pergi bersama Tunjung? Ia anak yang baik. Ia tidak suka berlaku kasar kepada siapapun. Wiat sih hanya menarik nafas dalam-dalam. Diikutinya ibunya naik ke pendapa, kemudian masuk ke perincitan. Aku akan berganti pakaian ibu. Kenapa? Apakah kau juga basah kuyuk seperti Tanjung? Wiat sih mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia memandang ke ruang dalam. Tetapi ia tidak melihat kakaknya dari peringgitan itu. Jika kakaknya mendengar ibunya menyebut nama Tanjung, maka kakaknya itu akan marah lagi kepadanya. Tetapi ia pun tidak akan dapat mencegah ibunya, untuk tidak menyebut-nyebut nama itu. Bukankah pakaianmu tetap kering ibunya menersat? Ya, tetapi kain ku kotor oleh pasir dan debu. Kakiku menjadi gatal-gatal. Aku akan kepakiwan sebentar. Ibunya tidak mencegahnya. Dipandanginya saja langkah Wiat sih melangkai pintu masuk ke ruang dalam. Dengan tergesa-gesa Wiat sih masuk ke dalam biliknya dan menutup pintunya rapat-rapat. Dari dalam setagenya ia mengeluarkan sehelai kain hitam. Kemudian disingsingkan kainnya dan dilepasnya celananya. Sambil tersenyum ia berkata kepada diri sendiri, ternyata Tanjung benar-benar seorang pengecut. Ia tidak dapat berbuat apa-apa dan sama sekali tidak berani berusaha mengatasi kesulitannya selain lari. Seperti biasanya, pakaian laki-laki yang didapatkannya dari puranti itu pun disembunyikannya, sebelum ia keluar dari biliknya dan pergi ke pakiwan. Tetapi dari pakiwan Wiat sih tidak pergi menemui ibunya. Ia langsung berbaring di pembaringannya. Malam nanti ia masih mempunyai pekerjaan seperti yang dilakukan setiap lewat tengah malam. Ibunya yang duduk di peringgitan menunggunya sejenak. Tetapi karena Wiat sih tidak datang lagi ke peringgitan, maka ia pun kemudian berdiri dan setelah menutup dan menyebarak pintu-pintu, makanya Isudati itu pun segera pergi ke dalam biliknya. Mudah-mudahan keduanya akan berusaha saling menyesuaikan diri berkatanya Isudati di dalam hatinya. Lewat tengah malam, seperti biasanya Wiat sih berlatih di kebun belakang. Kini Kiai Pucang Tunggal tidak lagi memberikan beberapa contoh unsur-unsur gerak kepada Wiat sih, tetapi ia hanya memberikan beberapa petunjuk saja baginya. Wiat sih sendiri seolah-olah telah mampu menanggapi setiap keadaan dengan serta-merta. Tata gerak yang telah dikuasainya, dengan sendirinya akan terjalinlah satu dengan yang lain, apabila ia mengalami tantangan keadaan. Sekali-sekali bahkan Kiai Pucang Tunggal telah mengajarnya bertempur dengan lawan. Lawannya adalah Kiai Pucang Tunggal sendiri, sehingga Wiat sih akan dapat menghayati kegunaan setiap tata gerak yang telah dipelajarinya. Mula-mula Wiat sih mengalami sedikit kesulitan. Tetapi lambat laun ia berhasil menyesuaikan dirinya. Dengan demikian Kiai Pucang Tunggal pun memberikan persoalan-persoalan tata gerak yang lebih sulit lagi. Serangan-serangan beruntun dan kadang-kadang benar-benar menyakitinya. Tetapi dengan demikian, latihan-latihan yang dilakukan Wiat sih menjadi hidup dan menarik sekali. Meskipun kadang-kadang lengannya benar-benar menjadi biru karena sentuhan tangan Kiai Pucang Tunggal, namun berlatih dengan care yang demikian sama sekali tidak menjemukannya. Apalagi setiap kali Kiai Pucang Tunggal memberikan persoalan-persoalan tata gerak yang baru, yang kadang-kadang terlampau sulit untuk diatasi. Namun dengan petunjuk Kiai Pucang Tunggal sendiri, Wiat sih dapat maju dengan pesatnya. Selain tata gerak tangan dan kaki, Wiat sih sudah mampu mempergunakan senjata pula. Bermacam-macam senjata. Setiap malam Kiai Pucang Tunggal tidak hanya membawa satu jenis senjata saja tetapi dua atau tiga. Senjata jarak pendek, sedang bahkan senjata panjang sekali, meskipun hanya sekedar dari sebatang bambu. Namun demikian, sekali-kali Wiat sih masih juga bertanya, dimanakah sebenarnya Puranti? Ia berada di rumah janda di Cangkring itu jawab Kiai Pucang Tunggal, lalu, ia masih belum berhasil mengatasi persoalannya. Apakah sebenarnya yang dihadapi? Sebenarnya bukan apa-apa. Tetapi bagaimana langkah yang sebaik-baiknya, agar laki-laki itu tidak mendendam kepada janda tua dan miskin itu. Seolah-olah janda itu tidak mau menyerahkan anak angkatnya untuk diperistrikannya. Sekali-sekali aku ingin mengunjunginya. Kiai Pucang Tunggal mengerutkan keningnya. Katanya, jangan, bukankah orang-orang Cangkringan sudah mengenal keluarga ini? Apa salahnya? Aku adalah kawan seorang gadis yang bernama Sontrut, eh Sontrut itu. Kawan gadis miskin itu hanyalah gadis-gadis miskin pula. Wiat sih berpikir sejenak, lalu, aku dapat juga berpakaian seperti seorang gadis miskin. Itu tidak perlu. Kalau ada yang melihat kau di sana dan menarik perhatiannya, maka akan timbulah persoalan baru lagi bagi janda itu. Ah Wiat sih menundukkan kepalanya. Karena itu, tunggu sajalah barang dua-tiga hari lagi. Ia akan dapat meninggalkan rumah itu. Meskipun hanya sesaat di malam hari. Apakah Kiai tidak pernah menjenguk puranti di rumah itu? Ya, aku pernah datang sebagai seorang perantau yang miskin. Aku mengaku salah seorang keluarganya yang pergi menengoknya. Aku juga. Ah Kiai pucang tunggal berdesah, Sudahlah, sekarang mulailah dengan jenis senjata baru, senjata lentur. Apa Kiai? Cambuk. Oh. Demikianlah, Wiat sih mulai mencoba mempergunakan senjata lentur, tetapi karena ia sudah menguasai tata gerak dasar dengan baik, maka ia pun segera dapat mempergunakan jenis itu. Hasrat yang semakin menyala di dalam hati Wiat sih untuk menguasai ilmu kanuragan itu sejalan dengan hasratnya yang membakar seluruh gairah dan tekadnya untuk membangun sebuah bendungan. Tanah yang kering, dedaunan yang menguning dan anak-anak kecil yang lemah dan kurus, membuatnya semakin dekat dengan arus kali kuning. Di sinilah yang pernah dikatakan oleh Kakang Pikatan, kemungkinan yang paling baik untuk membangun sebuah bendungan berkata Wiat sih ketika ia berdiri di pinggir kali kuning. Tempat itu memang jarang sekali dilalui orang, karena letaknya yang agak jauh dari padukuhan. Tetapi tebingnya yang lebih sempit, batu-batu yang berserakan, serta tanah yang lunak di atas tebing. Membuat tempat itu paling sesuai untuk dibuat sebuah bendungan yang akan mengangkat air itu naik ke atas tanggul dan mengalir membelah sawah yang kering. Meskipun Wiat sih seorang gadis, tetapi tempaan lahir dan batin membuatnya berhati keras seperti kakaknya, ia yakin bahwa pada suatu saat di tempat itu akan berdiri sebuah bendungan yang kuat, yang akan mengairi sawah di sekitar padukuhannya. Tanpa disadarinya, tangannya merabah-rabah tebing, dikoreknya batu-batu padas itu dengan jarinya. Ia masih belum sadar sama sekali bahwa bekas jarinya itu membuat goresan yang dalam pada tebing yang berbatu padas itu, seolah-olah digores oleh sepotong kayu yang keras. Yang kita perlukan adalah berunjung-berunjung bambu berkata Wiat sih kepada diri sendiri, kemudian dikerahkan semua anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda, tetapi semua orang laki-laki untuk mengisi berunjung-berunjung itu dengan batu. Sedangkan semua perempuan menyiapkan makan dan minum bagi mereka. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya, ia puas dengan angan-angannya itu, seakan-akan kerja yang besar itu sudah dimulainya. Namun tiba-tiba badannya lemah, ketika ia sadar, bahwa semua itu barulah sekedar angan-angan, seperti yang dikatakan oleh Tanjung, bahwa ia sekedar bermimpi. Tetapi tidak Wiat sih menghentakkan kakinya, aku tidak bermimpi, aku bukan Tanjung yang sekedar menerima nasibnya. Seakan-akan alam ini begitu kejam menyiksa rakyat kademangan sambisari, terutama di sekitar alas samirata ini tanpa ampun. Tidak, kita dapat bersahabat dengan alam. Dan kita dapat memanfaatkan alam ini. Namun sekali lagi Wiat sih tersandar pada tebing kali kuning. Rakyat padukuhannya sendiri adalah rakyat yang lumpuh. Seperti pikatan yang sekarang, benar-benar telah lumpuh sebelah tangannya, maka rakyat padukuhannya pun adalah rakyat yang lumpuh. Mereka mengeluh dan menangis. Tetapi mereka tidak berusaha merubah nasibnya sendiri, meskipun tersedia bagi mereka, air kali kuning yang tidak kering di segala musim. Wiat sih itu tiba-tiba terkejut ketika ia mendengar seseorang memanggil namanya. Dengan serta merta ia mengangkat wajahnya. Hatinya bersedih ketika di atas tanggul dilihatnya seorang anak muda yang berdiri termangu-mangu, kesambi. Mengapa kau berada di situ Wiat sih? Wiat sih memandang kesambi dengan tatapan matu yang hampir tidak berkedip. Sejenak kemudian ia pun bertanya, dan kenapa kau datang pula kemari, kesambi? Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian meloncat turun sambil berkata, mungkin kita bersama-sama telah bermimpi di tengah hari. Aku dahulu pernah mendengar, disinilah tempat yang paling baik untuk membual membuat bendungan. Pikatan yang kau maksud? Ya, pikatanlah yang pernah mengatakannya. Agaknya kau pun telah bermimpi tentang bendungan itu pula. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, benar kesambi. Aku memang sedang bermimpi. Tetapi aku berharap bahwa mimpiku akan menjadi darada sih. Mimpi yang akan dapat terwujud. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku juga berpikir demikian. Kau sudah membangunkan hasratku untuk berbuat sesuatu. Kau benar, bahwa aku laki-laki seperti pikatan. Aku muda dan utuh seperti pikatan waktu itu. Aku bertanggung jawab atas padukuhanku seperti juga pikatan. Karena itu aku datang kemari untuk menjajagi kemungkinan itu. Kau berkata sebenarnya? Ya, aku sudah mulai. Aku sudah mengatakannya kepada beberapa orang. Tetapi aku masih ditertawakan oleh mereka. Disangkanya aku orang yang tidak mau menerima kurnia yang pantas bagi kita. Aku akan membantumu kesambi. Kesambi memandang wiad sih sejenak. Namun kemudian dilemparkannya tatapan matanya jauh-jauh. Tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kesambi, kau tidak percaya bahwa aku sanggup membantumu karena aku seorang gadis? Oh, tidak. Bukan, maksudku berkata kesambi dengan serta merta. Tetapi kenapa tanggapanmu menjadi seakan-akan beku? Wiad sih berkata kesambi, aku memang sudah mulai mempersoalkan bendungan ini dengan beberapa orang kawan. Tetapi agaknya mereka sama sekali tidak berminat. Mereka masih saja tertidur dan bergulat dengan mimpi buruk selama ini. Mereka menerima apa yang ada sekarang ini sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat mereka hindari. Dari sanalah kita harus memulainya. Sebelum kita benar-benar membangun sebuah bendungan, kita harus mencoba membangun hasrat anak-anak muda di Sambisari ini untuk bangun. Dengan demikian maka kita memang mempunyai sasaran rangkap. Dan kan akan membantu aku? Kau tidak percaya. Sebenarnya, menilik sikapmu yang tidak dibuat-buat itu aku seharusnya percaya kepadamu. Apakah ada persoalan lain yang membuatmu ragu-ragu? Bagaimana dengan Tanjung? Apakah hubungannya dengan Tanjung? Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Dengan beratia kemudian berkata, Setiap anak muda di padukuhan ini mengetahui bahwa hubunganmu dengan Tanjung sudah terlampau akrab. Seandainya itu benar, apakah salahnya aku ikut membangun bendungan? Wiat si berkata kesambi kemudian dengan nada yang dalam, Tanjung adalah salah seorang dari anak-anak muda yang paling mencegah pembuatan sebuah bendungan. Dan menurut Tanjung, Ibumu sendiri tidak sependapat dengan bendungan itu. Ah! Maaf Wiat si. Tetapi aku tidak berbohong. Banyak alasan yang dapat dikemukakan dan yang memang dapat diterima oleh orang-orang padukuhan ini. Bukan saja yang tua-tua, tetapi juga yang muda-muda. Aku berpenderian lain berkata Wiat si. Tetapi hampir semua penduduk berpendapat, bahwa usaha untuk merubah alam ini sama sekali tidak akan berhasil. Bahkan itu adalah pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang tamak, yang tidak mau berterima kasih atas kurnia Tuhan yang telah kita terima selama ini, sehingga kita masih akan memperbanyak kurnia itu dengan kemampuan kita sendiri. Sedang di pihak lain dan yang penunggu kali kuning pun pasti akan marah apabila kita berani mengganggu aliran airnya. Kita harus meyakinkan kepada mereka, bahwa hal itu tidak benar. Itu adalah pekerjaan yang sulit Wiat si. Tidak kalah sulitnya dengan membuat bendungan itu sendiri. Tetapi pendapat itu sama sekali tidak benar. Tuhan mengkaruniakan aliran kali kuning kepada kita untuk kita manfaatkan bagi kehidupan kita. Air yang mengalir di segala musim itu tidak harus kita sia-siakan, justru kita selalu kekurangan air di musim kemarau. Sedangkan penunggu sungai ini pun tidak akan dapat berbuat apa-apa, apabila rencana itu memang berkenan di hati pencipta dari alam ini, karena pencipta itulah yang mempunyai kekuasaan yang maha tinggi. Jangan membantah aku sahut kesambi, aku sependapat dengan kau. Tetapi orang-orang lain itulah yang berpenderian, demikian. Wiat si menarik nafas dalam-dalam, katanya, maaf kesambi. Maksudku, kita dapat menjelaskan demikian kepada orang-orang padukuhan kita dan bahkan kepada seluruh kademangan sambisari yang terbelakang ini. Jika kita pergi ke kademangan-kademangan yang lain, kita akan melihat bahwa mereka jauh lebih cepat berbuat daripada kita di sini. Aku pernah mengikuti ibuku menengok seorang keluarga meskipun bukan keluarga dekat, kepadukuhan yang bagiku terasa sangat subur, parit-parit yang mengalirkan air yang jernih, akan tetap mengalir meskipun terik matahari membakar dedaunan di musim yang paling kering. Dan kita melihat dedaunan di padukuhan ini menjadi semakin kuning. Alas samirata sekarang bagaikan sebuah bukit berbatu-batu padas yang kekuning-kuningan karena musim kering yang panjang. Karena itu kesambi berkata Wiat si, marilah kita berbuat sesuatu. Apa yang dapat kita lakukan? Meyakinkan mereka. Tidak jemu-jemunya sepanjang kita yakin sanggup berbuat demikian. Sebentar lagi musim kering tahun ini akan berakhir. Sebelum dedaunan menjadi hijau, kita harus sudah berhasil meyakinkan mereka, meskipun kita belum dapat memulainya. Kalau sampai musim basah yang akan datang, mereka tidak yakin bahwa kita memerlukan bendungan, maka di musim basah, ketika dedaunan menjadi hijau dan sawah-sawah telah tergenang dengan air hujan, mereka akan menjadi semakin malas berpikir. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, suatu tugas yang sangat sulit namun ia pun kemudian menengadahkan wajahnya, Aku akan mencoba. Aku akan menyeram tanaman di sawahku dengan air sungai sebagai suatu peraga bahwa dengan air sungai ini kita akan mendapatkan manfaat. Bagaimana hal itu akan kau lakukan? Dan bukankah sawahmu berada di daerah yang basah? Ibu mempunyai juga sebidang tanah kering meskipun letaknya juga di pinggir kali kuning. Tetapi tanah di ujung selatan dari bulak kita terletak agak tinggi dari permukaan aliran kali kuning itu. Kesambi mengerutkan keningnya, ya, ya, aku tahu. Tanah itu pun kering sama sekali, sehingga seakan-akan telah terpecah-pecah oleh terik matahari. Tetapi apa yang dapat kau perbuat? Aku akan menanam jagung di atas tanah itu. Jagung itu akan kering sebelum tumbuh. Seperti jagung yang kita panggang, maka jagung itu akan menjadi berondong. Tetapi Wiatsih justru tersenyum. Katanya, aku akan menyiramnya setiap sore. Itu tidak mungkin Wiatsih. Kalau kau dapat mengerahkan semua anak muda di padukuhan ini, barulah kau mendapatkan air yang cukup. Tetapi Wiatsih masih juga tersenyum. Tiba-tiba terbayang di angan-angannya suatu latihan yang bagus sekali, selain ia akan membuktikan bahwa dengan air kali kuning, ia dapat berbuat sesuatu. Aku akan memanjat tebing itu setiap hari katanya di dalam hati, alasan yang tidak akan dapat diketahui oleh siapapun bahwa aku sedang berlatih memperkuat kaki dan tanganku. Aku akan berjalan hilir mudik untuk beberapa puluh kali setiap hari, meskipun tentu ada juga orang yang berpikir bahwa aku menjadi tidak waras lagi. Kesambi berkata Wiatsih kemudian, aku akan mencoba melakukannya. Aku akan membuat semacam tangga pada tebing kali kuning. Sudah barang tentu, aku tidak akan menanami seluruh bagian dari tanah ibu yang kering itu. Aku hanya akan mengambil sekotak yang terletak tepat di pinggir tanggul kesambi menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, sekotak pun tidak mungkin Wiatsih. Apakah kau juga sudah mulai dengan penyakit seperti yang menghinggapi anak-anak muda di padukuhan kita? Tidak. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berpikir wajar, kita memang tidak dapat melakukan keajaiban yang manapun juga. Dan tenaga kita tidak akan dapat melampaui kenyataan kita sehari-hari. Kesambi, kadang-kadang niat dan tekat kita dapat mempengaruhi kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Marilah kita lihat, apakah aku mampu atau tidak. Kalau tidak, usaha itu akan aku hentikan. Tetapi sudah tentu bahwa usaha yang lain untuk membangun bendungan ini akan tetap berlangsung. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa Wiatsih benar-benar seorang yang keras hati. Tetapi orang yang berkeras hati seperti itulah yang akan berhasil dengan usahanya, selama usahanya itu masih tetap dalam batas kewajaran berkata Kesambi di dalam hatinya. Kesambi, berkata Wiatsih kemudian, marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri, bahwa kita akan bekerja terus sejauh dapat kita lakukan. Kesambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita dapat merencanakan pembagian waktu. Di musim hujan mendatang, kita dapat menyiapkan berunjung-berunjung bambu sambil mengumpulkan batu. Di sini kita dapat mengumpulkan batu berapapun yang kita perlukan. Menjelang musim kering, kita mengisi berunjung-berunjung bambu itu dengan batu. Sebagian diari kita menggali parit, membelah tanah-tanah kering. Jika hujan telah meredah kita turunkan berunjung-berunjung batu itu ke dalam sungai dan kita timbun dengan tanah padas. Kita akan mendapatkan sebuah bendungan yang sederhana. Tetapi kita akan dapat mengangkat air dari kali kuning ini. Kesambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja ia menjadi begitu kagum terhadap Wiatsih. Kagum akan kecerdasan berpikir dan tekat yang bulat di dalam hati. Apalagi Wiatsih adalah seorang gadis yang bagi padukuhannya, merupakan seorang yang lemah dan dipersiapkan sekedar untuk menyusui anaknya kelak. Tetapi ternyata Wiatsih adalah seorang gadis yang lain. Bahkan kesambi merasa seakan-akan ia berdiri berhadapan dengan pikatan sendiri. Dengan seorang anak muda yang gagah dan berhati baja. Yang bercita-cita membuat padukuhannya menjadi sebuah padukuhan yang subur dan hijau. Namun bagaimanapun juga, kesambi harus menyadari bahwa yang ada sekarang bukanlah pikatan, tetapi Wiatsih. Seorang gadis yang tampaknya sebagai seorang gadis yang lembut. Tetapi ternyata hatinya sekeras hati pikatan. Meskipun demikian, ketika tanpa sesadarnya kesambi memandang mata Wiatsih, hatinya menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja terasa sesuatu melonjak di hatinya. Bagainya Wiatsih adalah gadis yang sempurna. Seorang gadis yang bercita-cita, seorang gadis yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan bukan pula seorang gadis yang sekedar menunggu hari-hari perkawinannya dengan menghisap ibu jarinya. Tetapi ia adalah gadis yang berhati bara, panas dan bergelora. Namun demikian, ia adalah seorang gadis yang cantik dan lembut. Hih, kenapa kau tiba-tiba membeku bertanya Wiatsih? Oh kesambi terkejut. Ia belum pernah memperhatikan seorang gadis seperti saat itu. Kesulitan hidup dan kenyataan yang dihadapinya tidak memungkinkannya untuk memikirkan dan berangan-angan sesuatu tentang seorang gadis. Apalagi kelanjutan dari angan-angannya tentang gadis itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja wajahnya menjadi merah. Apa yang kau pikirkan bertanya Wiatsih? Batu-batu padas itu berkata kesambi kemudian dengan terbata-bata, tetapi kita mengharap bahwa kita akan dapat melakukannya. Sudahlah berkata kesambi kemudian, aku akan pergi. Aku akan terus berbuat apapun yang dapat aku lakukan. Tempat ini memang tepat seperti yang dikatakan oleh pikatan beberapa tahun yang lalu, sebelum ia meninggalkan padukuhan ini. Baru setelah ia kembali, kata-katanya itu aku ingat-ingat. Tetapi ternyata pikatan sekarang sudah lain. Ya, ia sekarang hidup terasing. Baiklah. Kitalah yang akan melakukannya kesambi berhenti sejenak, lalu, tetapi pikirkan rencanamu masak-masak. Kau tidak akan dapat setiap hari naik turun tebing di ujung selatan bulak kita itu. Wiatsih tersenyum. Jawabnya, baiklah kesambi. Aku akan memikirkannya. Tentu bukan sekedar tentang rencana itu tetapi kau menghadapi masalah yang lebih rumit dari aku. Tanjung, yang selama ini selalu berada di manapun kau pergi, tentu akan mencoba menghalangimu. Terlebih-lebih lagi adalah ibumu sendiri. Tetapi Wiatsih masih saja tersenyum. Katanya, aku akan mencoba meyakinkan mereka, seperti aku akan meyakinkan setiap orang, bukankah kau juga akan berbuat demikian? Kesambi mengangguk. Tetapi, tampak keragu-raguan yang membayang. Bukan ragu-ragu tentang dirinya sendiri. Tetapi ia meragukan Wiatsih. Betapapun keras hatinya namun orang-orang yang paling dekat dengan dirinya sama sekali tidak memberikan dukungan apapun. Apalagi orang itu adalah seorang laki-laki yang mulai merayap memasuki kehidupannya. Tetapi kesambi tidak mempersoalkannya lagi. Ia pun kemudian meninggalkan tempat itu. Tetapi ia berpaling ketika Wiatsih berkata, aku pun akan pulang juga kesambi. Kesambi termenung sejenak. Tetapi katanya, aku akan pergi dahulu. Wiatsih tersenyum pula. Katanya, memang tidak pantas jika kita berjalan bersama-sama dari tempat yang agak jauh dan sepi. Pergilah dahulu. Tidak seorang pun akan percaya bahwa kebetulan saja kita bertemu di sini. Kesambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia pun segera meloncat ke atas tanggul dan berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat yang sepi itu, karena ia tidak ingin menimbulkan persoalan yang lain jika seseorang melihat ia berada di tempat itu bersama Wiatsih meskipun hanya secara kebetulan. Sepeninggal kesambi, Wiatsih pun kemudian berjalan perlahan-lahan menyelusuri sungai. Tanpa sesadarnya ia mulai berdiri di atas sebuah batu. Kemudian kakinya yang lincah mulai berloncatan. Mula-mula ia meloncat dari batu ke batu yang cukup besar. Namun kemudian kakinya menginjak batu-batu yang lebih kecil, semakin lama semakin kecil. Untunglah bahwa ia segera menyadari dirinya, sehingga ia pun kemudian berjalan di tepian, di atas pasir yang menjadi semakin panas. Namun demikian, ia merasa bahwa ia telah benar-benar mendapatkan seorang kawan. Kawan yang dapat diajaknya bekerja bersama untuk membangunkan anak-anak padukuhannya yang tertidur nyenyak dalam cengkaman mimpi yang menakutkan. Tetapi bagi mereka, bagi orang-orang bukan saja dipadukuhannya, tetapi di seluruh kademangan sambisari, menganggap bahwa kesulitan hidup itu adalah suatu kenyataan yang harus dijalani. Ikhlas atau tidak ikhlas, karena itulah yang menjadi bagian mereka. Ketika Wiatsih sampai di depan pintu rumahnya, ia melihat Tanjung sudah ada di peringgitan duduk bersama ibunya. Demikian Wiatsih menjenguk pintu, maka ibunya segera berkata, Nah, itulah dia. Dari mana kau Wiatsih? Kau pergi terlalu lama, sehingga kami menjadi cemas. Aku mencarimu ke tepian Wiatsih berkata Tanjung, aku kira kau mencuci di sana. Wiatsih tersenyum, aku berada di sawah ibu. Tidak, aku juga mencarimu ke sawah. Oh, dari sawah aku singgah, sejenak ke sungai mencuci kakiku yang kotor sekali. Tetapi sawah yang mana kau mencari aku? Ke sawah yang mana ibunya menjadi haran? Ya, ke sawah yang mana? Kenapa kau bertanya begitu ya, Tsi? Bukankah sawah kita yang dapat ditanami di musim kering ini hanya sebagian di sebelah utara padukuhan ini, tepat di tikungan Kali Kuning? Oh, tempat itu memang baik ibu. Air Kali Kuning seakan-akan langsung dapat mengakhiri sawah kita. Tetapi itu hanya terjadi tepat di tikungan, sedang tanah kami memang agak rendah. Ibunya dan Tanjung menjadi terheran-heran. Aku singgah di tikungan yang lebih ke utara lagi. Di sebelah alas samirata Wiatsih menganggukkan kepalanya. Wiatsih desis ibunya, apakah kau berkata sebenarnya? Ya ibu, aku berkata sebenarnya. Kenapa? Oh ibunya menarik nafas, duduklah. Duduklah. Katakan yang sebenarnya, apakah kau dari sana? Ya, aku memang dari tempat itu. Ibunya mengusap dadanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ampun katanya, apa kerjamu di sana? Aku hanya melihat-lihat saja ibu. Dahulu kakang pikatan pernah merencanakan membuat sebuah bendungan di sana, dan sekaligus tempat penyeberangan di atas bendungan itu. Oh ibunya setiap kali hanya dapat menekan dadanya dengan telapak tangannya. Wiatsih, berkata Tanjung, kenapa kau pergi ke tempat itu? Sudah aku katakan jawab. Wiatsih, kakang pikatan pernah mengatakan, bahwa ada beberapa tempat yang mungkin dapat dibangun sebuah bendungan. Di tikungan di sebelah alas samirata itu, atau di sebelah utara pohon benda yang tumbuh di pinggir kali atau masih ada tempat-tempat lain yang disebutkannya. Tetapi, tetapi kenapa kau memerlukan membuang-buang waktu pergi ke tempat itu? Bertanya Tanjung. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku masih tetap tertarik pada bendungan seperti yang dikatakan oleh kakang pikatan itu. Oh, Wiatsih berkata ibunya kemudian, jangan kau ulangi lagi pekerjaan yang hanya mendebarkan jantung itu. Alas samirata terkenal sebagai tempat yang angker. Sebaiknya kau tidak usah pergi ke sana. Aku memang tidak memasuki alas samirata itu. Aku hanya berada di pinggir kali kuning. Tetapi tempat itu pun mengerikan sekali. Tempat yang jarang sekali didatangi orang. Tetapi tempat itu memang bagus sekali untuk membuat bendungan. Tebingnya agak sempit sedang tanah di sekitarnya cukup tinggi untuk menjadi induk aliran air bagi padukuhan ini, sehingga hanya akan dapat mengalir sampai ke ujung selatan dari bulak kita. Sawah kita di ujung selatan itu pun akan dapat menjadi basah pula. Wiatsih ibunya menjadi tegang. Di tempat yang lain, tanah di sekitarnya tidak begitu tinggi, sehingga air yang naik tidak cukup kuat untuk mengalir ke seluruh tanah persawahan di padukuhan ini. Cukup, cukup potong ibunya, apakah kau telah kerasukan demit dari kali kuning? Wiatsih tersenyum. Katanya, aku memang mengetahui pendirian ibu. Ibu tidak setuju dengan bendungan itu seperti yang pernah ibu katakan kepada kakang pikatan di dahulu. Tetapi apakah alasan ibu sebenarnya? Aku sependapat dengan orang-orang lain Wiatsih, mungkin kita adalah orang yang paling besar mendapat karunia di daerah ini. Kenapa justru kitalah yang merasa bahwa apa yang kita terima ini masih terlampau sedikit? Sehingga kita akan merubah alam yang disediakan untuk kita. Itulah alasan ibu yang sebenarnya. Dan, ibunya menjadi ragu-ragu, tetapi ia berkata, kau harus berterima kasih bahwa tanah ini tandus dan kering. Dengan demikian aku mendapat kesempatan untuk mencari nafkah dengan caraku. Meminjamkan uang dan kemudian mengambil hasil pandenan di musim basah? Ibunya tidak menyaut. Dengan tanah yang tandus dan kering ini ibu dapat mencari tenaga dengan upah yang rendah sekali untuk mengerjakan sawah kita, hampir satu-satunya yang dapat dikerjakan di musim kering. Daripada kelaparan, maka orang-orang itu mau menerima tawaran ibu meskipun penghasilan mereka sama sekali tidak sepadan. Wiat si ibunya memotong, kau benar-benar telah kerasukan demik kali kuning. Liat, Tanjung sudah mulai berkembang dengan modal uang yang hanya sedikit. Sedang kau, anakku, sama sekali tidak mau membantu pekerjaanku. Sekarang kau mulai berani mencela pekerjaan yang sudah bertahun-tahun aku lakukan. Dan sudah bertahun-tahun pula ibu memeras tenaga dan bahkan harta benda rakyat sambisari. Wiat sih hampir berbarengnya Isudati dan Tanjung memotong kata-kata Wiat sih itu. Wiat sih suara ibunya menjadi bergetar, apakah kau sadari apa yang kau katakan? Aku sadar ibu. Bahkan kesadaran yang demikian sudah lama sekali berkembang di dalam hatiku. Aku yakin bahwa di hati kakang pikatan pun memercik pikiran yang serupa. Tetapi sekarang ia tidak lebih dari seorang laki-laki yang sedang berputus asa. Tentu, pikatan pun akan berkata demikian. Kau tentu mendengar daripadanya pula, atau pernah mendengar rencananya. Ya, aku tidak sependapat Wiat sih. Hentikan mimpimu yang gila itu. Tetapi Wiat sih menggelengkan kepalanya. Katanya, aku akan bekerja terus, ibu. Aku ingin setiap orang dari padukuhan ini dapat makan layak, dapat hidup layak. Hanya itu. Tidak berlebih-lebihan. Dan kita tidak akan menjadi miskin karenanya. Mungkin kita akan dapat mengembangkan usaha dengan care yang lain di daerah yang lebih subur daripada kuburan yang sangat luas ini. Wiat sih, apakah kau benar-benar telah kesurupan? Tidak ibu. Aku tetap sadar tetapi kata-kata Wiat sih patah di tenggorokan ketika tiba-tiba saja ia melihat metu ibunya menjadi basah. Kau sudah berani menentang ibumu Wiat sih. Suara ibunya menjadi parau, sedang tanjung hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Wiat sih menjadi termangu-mangu. Tetapi ia masih belum menjawab. Aku sudah mengerjakan pekerjaan ini bertahun-tahun. Sejak ayahmu meninggal, akulah yang harus memelihara kau berdua. Selama ini aku tidak pernah mengatakan kepadamu dan kepada pikatan, apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Wiat sih menjadi diam dan bahkan seolah-olah telah membeku di tempatnya. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan ini Wiat sih, mungkin kau akan mengalami kehidupan yang lain. Mungkin kau tidak akan pernah sempat berbicara tentang bendungan, karena kau pun akan hidup seperti gadis-gadis sambisari sekarang ini. Kurus kering, dan dengan pakaian yang hampir tidak dapat menutup separoh dari tubuhmu. Namun demikian kau tidak akan dapat menarik hati lelaki meskipun pakaianmu terbuka sama sekali, karena tubuhmu yang cacingan. Wiat sih tidak menyahut, meskipun tiba-tiba matanya menjadi menyala. Dengan kepala tertunduk dalam-dalam, ia masih harus mendengarkan ibunya berkata seterusnya, Wiat sih, kau tentu masih ingat. Suatu masa kita tidak sekecukupan sekarang ini, bahkan selagi ayahmu masih ada suara ibunya menurun, sepeninggal ayahmu, kita dalam kesulitan yang parah, aku mengenal seorang laki-laki. Hampir saja aku terjebak olehnya Wiat sih. Hampir saja aku kehilangan kehormatan dan harga diriku. Tetapi aku mencintai ayahmu. Aku mencintai pikatan dan mencintai kau, sehingga dengan tekat yang bulat, aku melepaskan diri dari jebakan laki-laki itu meskipun ia kaya raya. Aku tidak mau sekedar menjadi perempuan simpanan, agar istrinya yang lain tidak mengetahuinya. Aku tidak mau hidup bersembunyi-sembunyi. Aku tidak mau. Dan aku tidak mau menodai cintaku kepada keluarga ku. Kepadamu, kepada pikatan dan kepada harga diriku sendiri. Sejak itulah aku berjanji kepada diriku sendiri, bahwa aku pun harus menjadi seorang yang kaya, setidak-tidaknya berkecukupan sehingga aku tidak akan pernah mengalami penghinaan serupa itu lagi. Suara ibunya terputus. Tiba-tiba saja Nyai Sudati itu terisak. Dengan ujung kain panjangnya ia mengusap matanya sambil berkata, Wiat Sih, aku sekarang sudah berhasil, tidak akan ada laki-laki yang menghinakan aku lagi. Ia berhenti sejenak, lalu, juga terhadap kau dan pikatan. Kalian bukan anak seorang janda miskin yang menghianati kesetiaannya kepada keluarganya. Kepala Wiat Sih menjadi semakin tertunduk. Sebagai seorang gadis, hatinya pun menjadi cair mendengar isak ibunya. Bahkan matu Wiat Sih pun menjadi basah pula. Perlahan-lahan ia pun kemudian berkata, Maaf ibu. Aku tidak bermaksud menyakiti hati ibu. Aku tahu Wiat Sih jawab ibunya, kau tidak akan menyakiti hatiku dengan sengaja, tetapi ternyata kau perlu mendengar cerita aku supaya kau dapat mempertimbangkan, kenapa aku telah melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan satu-satunya yang dapat aku lakukan saat itu. Wiat Sih tidak menyaut. Ia tidak mau membuat hati ibunya menjadi semakin pedih. Meskipun demikian ia berkata di dalam hatinya, tidak seorang pun dapat menyalahkannya waktu itu. Keadaan ibu memang memaksa. Tetapi berbeda dengan keadaanku sekarang. Aku tidak harus melakukan pekerjaan serupa itu, karena tersedia bagiku pekerjaan yang lain. Tetapi Wiat Sih tidak mengucapkannya disimpannya saja pikiran itu di dalam hatinya. Hanya di dalam saat-saat yang baik ia akan dapat mengatakannya. Nah, pikirkanlah Wiat Sih. Kau sudah cukup dewasa untuk menentukan sikap. Wiat Sih menganggukkan kepalanya. Kalau kau akan makan, makan telah tersedia. Sebaiknya kau sediakan makan pula buat Tanjung berkata ibunya tiba-tiba. Sekali lagi Wiat Sih mengangguk. Dengan hati yang berat, ia tidak dapat menolak perintah ibunya, agar ia menyediakan dan kemudian makan bersama-sama dengan Tanjung. Apalagi selagi ibunya mengenang masa-masa pahit yang pernah dialaminya. Betapa hatinya terasa berat, tetapi ia harus melakukannya sebagaimana dikehendaki oleh ibunya. Dan Wiat Sih pun sadar bahwa ibunya sengaja mendekatkannya semakin rapat kepada Tanjung, dengan berbagai macam kera. Ibunya selalu mencoba agar Wiat Sih menyadari pentingnya hubungan yang lebih pasti lagi antara dirinya dan Tanjung. Tanjung yang sudah merasa dirinya menjadi keluarga rumah itu, sama sekali tidak canggung-canggung lagi. Ia makan hidangan yang diseguhkan kepadanya seperti ia makan di rumah sendiri, justru Yat Sih lah yang merasa canggung sekali makan, bersama dengan Tanjung. Ibunya agaknya memang dengan sengaja meninggalkan mereka berdua yang sedang makan. Sambil mengusap matanya yang basahnya I Sudati pergi ke biliknya. Namun ia sempat berkata, makanlah sebaik-baiknya. Bagaimanapun baiknya hidangan, tetapi apabila kalian makan dengan kera yang tidak baik, maka hidangan itu akan menjadi hambar. Tetapi sebaliknya, meskipun hanya sekedar daun gerandel, tetapi apabila kalian makan dengan kera yang baik, maka daun gerandel itu akan terasa betapa enaknya. Wiat Sih dan Tanjung tidak menyaut. Keduanya hanya menundukan kepala saja. Tetapi yang lewat di dalam angan-angan mereka adalah berbeda sekali. Wiat Sih merasa dirinya tersiksa menghadapi makanan yang telah tersedia itu, sebaliknya Tanjung tersenyum-senyum dilayani oleh Wiat Sih atas kehendak ibunya. Namun, selagi tangan Tanjung siap untuk menyuap mulutnya, ia terkejut. Dilihatnya seseorang berdiri tegak di depan pintu peringgitan. Orang itu adalah Pikatan. Oh, marilah Pikatan. Apakah kau tidak makan bersama kami? Meta Pikatan menyorot ke wajah Tanjung setajam ujung duri landak, sehingga tanpa disadarinya Tanjung menundukan kepalanya kembali. Sejenak kemudian tatapan metu itu berpindah ke wajah Wiat Sih, tetapi Wiat Sih pun telah menundukan wajahnya pula. Tanpa berkata sepatah katapun Pikatan melangkah melintasi peringgitan dan pergi ke pendapa. Begitu ia hilang di balik pintu, maka Tanjung pun menarik nafas dalam-dalam. Untuk mengatasi gejolak perasaannya, Tanjung berkata dengan suara terbata-bata, Eh, apakah Pikatan sudah makan? Wiat Sih menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu. Bukankah kau lihat aku baru datang dan kemudian ibu minta aku melayanimu? Oh, kakang Pikatan makan dan minum di dalam biliknya. Akulah yang biasanya menyediakan makan dan minumnya tetapi kadang-kadang aku pergi terlampau lama. Jika demikian maka seorang pelayanlah yang menyediakan buatnya. Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Kalau kau pergi terlampau lama, kemana saja sebenarnya kau biat sih? Kesawah, kesungai untuk mencuci dan kadang-kadang sekali-kali bermain-main juga dengan kawan-kawan. Apa salahnya? Apakah aku tidak boleh berkawan dan kadang-kadang bermain ini tolong di terang bulan? Aku, aku tidak bermaksud demikian. Tetapi kadang-kadang kau pergi jauh lebih lama dari kawan-kawanmu. Kalau kau pergi mencuci pakaian, kawan-kawanmu tentu lebih dahulu pulang. Aku belum selesai. Tetapi kau tentu minta mereka pulang lebih dahulu. Oh, apakah mereka harus menunggu cucianku selesai? Biat sih suara tanjung menjadi datar, Apakah kau tidak sadar bahwa sikapmu itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan pada kawan-kawanmu? Apakah kau tidak merasa bahwa kau seakan-akan mulai mengasingkan dirimu pula seperti pikatan? Tentu tidak. Aku pergi ke sawah pula bersama mereka. Aku ikut bertanam padi di permulaan musim basah. Aku ikut menuai dan ikut beramai-ramai bersama gadis-gadis lain. Itu tahun yang lampau. Tetapi sekarang kau bersikap lain. Biat sih tidak menyaut. Ia tidak menganggap perlu untuk memberikan penjelasan lebih jauh. Karena itu, maka ia pun terdiam. Hanya tangannya sajalah yang masih sibuk menyuapi mulutnya. Dengan demikian maka pembicaraan itu pun terhenti. Tetapi Tanjung masih juga makan dengan lahapnya. Hal serupa itulah yang justru membuat Biat sih menjadi semakin jauh dari Tanjung. Meskipun tampaknya ia semakin sering berhubungan karena ia sekedar ingin memenuhi keinginan ibunya, namun hatinya serasa semakin hambar melihat sifat dan kelakuan anak muda itu. Tidak ada hal yang menarik baginya. Ia bukan seorang laki-laki yang diharapkannya. Kadang-kadang masih terbayang kejantanan kakaknya dahulu, sebelum ia meninggalkan padukuhan itu. Ia merupakan seorang pemimpin tanpa diangkat oleh kawan-kawannya. Seolah-olah dengan sendirinya ia telah berdiri di paling depan, tetapi sepeninggal pikatan, anak muda Sambi Sari telah kehilangan ancar-ancar, apa yang sebaiknya dilakukan. Dahulu katanya di dalam hati, sekarang kakang pikatan tidak ada bedanya lagi dengan Tanjung. Tetapi Wiat sih masih mengharap kemampuan ke Sambi. Setidak-tidaknya anak itu mempunyai niat. Bahkan niat yang kuat. Karena itu, apabila ia mendapat dorongan, maka ke Sambi akan menjadi semakin bergeirah. Demikianlah maka Wiat sih agaknya benar-benar akan membuktikan, bahwa dengan air kali kuning, sawah-sawah yang kering akan dapat ditanami. Seperti yang pernah dikatakannya kepada ke Sambi, maka Wiat sih benar-benar akan menanami sawahnya yang kering di ujung selatan bulak padukuhannya. Memang hampir tidak masuk akal. Ketika Wiat sih mulai mengerjakan sawah yang kering itu, kawan-kawannya menjadi haran. Bukan saja gadis-gadis, tetapi anak-anak muda menganggapnya ada kelainan yang telah terjadi atas gadis itu. Bahkan ibu Wiat sih pun menjadi bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh anak gadisnya itu, sehingga dengan ada kecemasan ia bertanya kepada Wiat sih ketika anak itu ditemuinya sedang duduk di pembaringannya, Wiat sih, apakah sebenarnya yang telah kau lakukan? Bukankah biasa saja ibu? Menanami sawah. Apa anehnya? Oh, Wiat sih. Seluruh padukuhan mempercakapkan kau. Seolah-olah kau benar-benar telah berubah pikiran. Akalmu seolah-olah telah tidak sehat lagi. Wiat sih tersenyum. Katanya, Tentu tidak ibu. Aku sadar apa yang aku lakukan. Tetapi tentu tidak seorang pun yang dapat mengerti. Aku pun tidak. Kau telah menyebar benih jagung di tanah yang kering kerontang itu setelah kau sendiri mencangkulnya. Itu benar-benar suatu perbuatan yang tidak masuk akal. Sekali lagi Wiat sih tersenyum. Katanya, Biarlah kita melihat ibu. Sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal itu pun kadang-kadang dapat membuka pikiran seseorang bahwa hal serupa itu dapat dilakukan. Wiat sih berkata ibunya, Aku tidak menyayangkan biji-bija jagung yang kau sebar dan yang besok atau lusa akan menjadi kering. Tetapi bahwa kau telah melakukan hal itulah yang membuat aku menjadi prihatin. Biarlah kita tunggu ibu. Apakah biji jagung itu akan tumbuh atau tidak? Wiat sih terdiam sejenak, lalu, bahkan aku juga menanam kacang rambat di pematang, kelak, kita akan memetik kacang panjang dan daun lembayung. Ibunya menarik napas dalam-dalam, kau telah dipengaruhi oleh mimpi burukmu Wiat sih. Hentikan perbuatan gila itu. Tetapi Wiat sih menggelengkan kepalanya, aku akan mencobanya. Nyai Sudati hanya dapat menekan dadanya lah menjadi sangat cemas terhadap anaknya. Anak laki-lakinya seakan-akan telah kehilangan seluruh gairah hidupnya sedang anak perempuannya tiba-tiba saja telah menunjukkan gejala-gejala yang mencemaskan. Sebenarnya lah hampir setiap orang mempercakapkan Wiat sih dan seluruh keluarganya. Bermacam-macam cerita telah tumbuh di padukuhan itu, bahkan di seluruh kademangan Sambisari. Agaknya dahulu Nyai Sudati pernah mencari pesugihan. Agar ia menjadi kaya, ia pergi ke goa-gowa. Ternyata bahwa ia mendapatkan kekayaan itu, tetapi ia harus mengorbankan kedua anak-anaknya. Bukankah pikatan yang cacat itu tidak bedanya dengan anak yang sudah mati? Sedang kini Wiat sih mulai dihinggapi penyakit jiwa berkata seorang tetangganya. Ya, sampai hati juga Nyai Sudati mengorbankan anak-anaknya sekedar untuk menjadi seorang janda kaya sahut yang lain. Dan desas-desus serupa itu, sampai juga ketelinga Wiat sih lewat tanjung. Dengan nada yang keras tanjung memperingatkan, Wiat sih, kau harus kasihan kepada ibumu. Seandainya kau hanya sekedar menuruti kehendakmu sendiri, kau sama sekali tidak menghiraukan akibat yang menimpa seluruh keluargamu. Wiat sih mengerutkan keningnya. Katanya kemudian tanpa menjawab peringatan tanjung itu, Tanjung, apakah kau mau membantu aku seperti kau membantu ibu? Apa yang harus aku lakukan? Menyiram jagung itu dengan air kali kuning. Gila, itu pikiran gila. Tetapi Wiat sih hanya tersenyum saja, bahkan katanya, Sekarang tidak sempat berbicara dengan kau berkepanjangan, aku akan pergi ke sawah. Wiat sih, kau harus sadar. Kau harus menghentikannya. Kau telah ditelan oleh mimpimu yang buruk itu. Tetapi Wiat sih sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ia pun kemudian meninggalkan tanjung dan pergi ke sawahnya di ujung bulak. Bulak yang menjadi padang yang kering kerontang. Rumput pun hampir tidak dapat tumbuh sama sekali. Sejenak tanjung menjadi termangu-mangu, Tetapi ia pun kemudian menyusul Wiat sih sambil berkata, Kau harus menyadari keadaanmu Wiat sih. Jangan terlampau dipengaruhi oleh angan-angan. Tetapi kau harus mempergunakan akal sehatmu. Wiat sih sama sekali tidak menjawab ia berjalan semakin lama semakin cepat di atas pematang yang kering. Sedang tanjung hampir berloncat-loncatan mengikutinya. Wiat sih berkata tanjung kemudian, Marilah kita pulang. Kau tidak akan dapat mengharapkan apa-apa dari sawahmu yang kering itu. Tetapi Wiat sih tidak menghiraukannya sama sekali. Justru langkahnya menjadi semakin cepat berloncatan dari sebongkah tanah kering ke bongkah berikutnya. Mula-mula tanjung tidak menghiraukan langkah itu sama sekali, Karena ia dicengkam oleh hasratnya untuk mencegah Wiat sih pergi ke sawahnya yang kering itu. Tetapi lambat laun ia menjadi heran, Kenapa Wiat sih dapat berjalan begitu cepat? Semakin lama semakin cepat. Tentu hal ini tidak wajar berkata tanjung di dalam hatinya. Dan ia pun mulai curiga, Apakah benar Wiat sih telah kerasukan hantu atau demit dari alas sambirata, Sehingga tingkah lakunya telah berubah. Wiat sih, Wiat sih ia masih berusaha menghentikan Wiat sih. Tetapi Wiat sih berjalan terus. Ketika mereka sampai di sawah di ujung bulak, Tanjung menjadi terheran-heran pula. Ternyata sawah yang sekotak itu tidak sekering sawah di dekatnya. Ada tanda-tanda air yang tergenang, meskipun tidak banyak. Karena itu, ketika Wiat sih turun ke tanahnya yang basah, Tanjung berdiri saja termangu-mangu. Bagaimanapun juga tidak masuk di dalam pikirannya, Bahwa Wiat sih telah menyiram sawahnya itu setiap sore. Apakah kau heran melihat tanah yang sekotak ini basah bertanya Wiat sih kemudian. Tanjung menganggukan kepalanya. Kau memang bodoh sekali Tanjung berkata Wiat sih sambil tersenyum, Maaf, maksudku, bahwa kau malas berpikir. Tentu kau tidak bodoh dan tentu kau mengetahui bahwa tanah ini basah oleh air. Seperti orang yang kehilangan akal Tanjung mengangguk pula. Dan air itu aku dapatkan dari kali kuning. Tetapi, tetapi Tanjung tergagap, bagaimana air itu bisa mengalir ke sawah ini? Tentu tidak mengalir. Akulah yang menyiramnya. Aku mengambil air dari kali kuning. Tanjung menjadi tercengang-cengang. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Wiat sih. Aku mengambil air dengan sepasang lodong bambu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tanjung menjadi semakin heran melihat Wiat sih. Apalagi ketika Wiat sih tertawa berkelanjangan. Wiat sih, kenapa kau tertawa seperti itu? Wiat sih masih saja tertawa. Suaranya semakin lama menjadi semakin tinggi. Di telinga Tanjung suara tertawa Wiat sih itu bagaikan suara setan betina yang telah merasuk ke dalam tubuh Wiat sih, sehingga karena itu, maka ia pun mundur perlahan-lahan. Pulanglah Wiat sih desisnya. Tetapi suaranya hampir-hampir tidak terloncat dari mulutnya. Tetapi Wiat sih masih saja tertawa. Ia tertawa karena wajah Tanjung yang pucat. Bahkan kemudian seperti orang yang ketakutanlah tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tanjung, namun sikap Tanjung itu sangat menggelikan baginya. Pulanglah Wiat sih, pulanglah. Wiat sih masih belum menjawab. Ia masih tertawa terus. Dan ketika ia maju selangkah mendekati Tanjung, maka dengan tergesa-gesa Tanjung pergi meninggalkannya. Sepeninggal Tanjung, Wiat sih pun berhenti tertawa. Akhirnya ia mengerti bahwa Tanjung justru takut melihat sikapnya. Seperti sikap orang yang kurang waras bagi Tanjung. Aku tidak peduli gumam Wiat sih. Diedarkannya tatapan matanya ke tanah yang sekotak itu. Tanah itu memang masah. Demikianlah setiap sore Wiat sih memang menyiram tanah yang sekotak itu dengan sepasang lodong bambu, ia turun naik tangga yang dibuatnya pada tebing sungai. Memang hampir tidak mungkin dilakukan oleh seorang gadis. Tetapi Wiat sih mempunyai kemampuan lain. Kemampuan yang tidak saja dimiliki oleh gadis-gadis kawannya bermain, tetapi kemampuannya memang melampaui kemampuan gadis-gadis kebanyakan. Latihan yang berat dan kemauan yang bulat membuatnya seakan-akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri. Ternyata Wiat sih mampu mengungkapkan kemampuan jasmaniahnya. Bukan saja di dalam melahkan huragan. Tetapi ia mampu membangunkan tenaga cadangan pada sepasang tangan dan kakinya untuk kepentingan yang lain. Berulang kali Wiat sih naik turun tebing sungai yang untung tidak begitu tinggi. Tetapi Wiat sih telah melakukannya dengan sengaja, bukan saja untuk mengairi tanamannya, tetapi juga untuk melatih kemampuan jasmaniahnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti di atas tanggul ketika ia mendengar seseorang menyapanya, aku tidak menyangka bahwa kau bersungguh-sungguh Wiat sih. Wiat sih yang hampir menuruni tanggul terhenti. Dilihatnya seorang anak muda yang justru naik tebing di hadapannya. Oh, kau! Aku tidak melihat kau datang berkata Wiat sih. Aku menyusur sungai itu. Aku ingin melihat apakah tempat yang disebut oleh pikatan itu memang tempat yang paling baik. Oh, apakah kau menemukan tempat lain? Tidak. Aku tidak menemukan tempat lain. Tetapi aku menemukan keajaiban di sini. Wiat sih tersenyum, katanya, naiklah ke sambi. Lihatlah, bukankah aku mampu menyerami sawahku yang sekota ini? Sama sekali bukan pekerjaan yang mustahil. Seandainya aku tidak dapat melakukannya sendiri, apabila keluargaku sependapat dengan aku, maka aku dapat mengerahkan anggota-anggota keluargaku yang lain. Kau pun dapat melakukannya bersama kakak dan adik-adikmu. Bersama ayah dan ibumu. Bukankah semakin banyak orang yang ikut serta, semakin luas tanah yang dapat diairi. Kesambi menggeleng-gelengkan kepalanya. Suatu hal yang dianggapnya mustahil dapat juga dilakukan oleh Wiat sih. Tetapi hasilnya tidak seberapa banyak Wiat sih. Apakah kau pikir hasil dan jerih payahmu dapat seimbang? Wiat sih tersenyum. Katanya, di dalam hal ini tentu jauh dari seimbang. Kesambi. Tetapi aku ingin membuktikan, bahwa dengan usaha menaikan air dari kali kuning, sawah kita dapat ditanami. Hanya itu. Tentu kita akan mengusulkan kera yang lebih baik dari naik turun tebing seperti yang aku lakukan. Bendungan maksudmu Wiat sih menganggukkan kepalanya. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang berat ia berkata, kau memberikan pengorbanan yang besar sekali untuk cita-cita itu. Aku sadar. Bukan saja aku akan menjadi sangat lelah setiap hari, tetapi ada juga orang yang menganggap syarafku sudah tidak sehat lagi. Tetapi aku tidak berkeberatan. Pada suatu saat, meti mereka akan terbuka. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya tentang Wiat sih. Sebagian besar dari orang-orang padukuhan di sekitar alas samirata menganggapnya sudah tidak waras lagi. Setidak-tidaknya Wiat sih telah dipengaruhi oleh suatu mimpi yang mengganggu syarafnya. Kalau jagungku nanti tumbuh, berkata Wiat sih kemudian, dan kelak menjadi besar, mereka pasti akan percaya bahwa air kali kuning memang ada manfaatnya. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku seorang laki-laki Wiat sih. Tetapi aku tidak sanggup berbuat seperti kau. Wiat sih tersenyum, memang mungkin jawab Wiat sih, bukan tidak sanggup. Tetapi tidak telatan. Itulah soalnya, atau kedua-duanya. Wiat sih tertawa. Kemudian katanya, ada baiknya bahwa orang-orang padukuhan kita menganggap perbuatan ini seperti perbuatan orang yang tidak waras. Mereka sama sekali tidak menarik perhatian lagi dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apakah tanamanku tumbuh atau tidak. Tetapi baru saja Tanjung mengikuti aku dan melihat tanah ini basah. Agaknya ia benar-benar menganggap aku sudah gila, sehingga ia dengan tergesa-gesa, pergi meninggalkan aku. Kesambi pun tersenyum pula. Katanya, kalau aku tidak mendengar rencanamu, mungkin aku pun menganggapmu demikian. Tetapi karena aku mengerti betapa besar niatmu, maka aku berpendapat lain. Aku berpendapat justru kau telah mengorbankan namamu untuk kepentingan ini. Kenapa namaku? Maksudku, kau telah menyediakan diri, seandainya kau dianggap gila sekalipun. Bukankah itu hanya sementara? Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, tetapi selain anggapan-anggapan itu Uyatsih, aku tetap tidak mengerti, kenapa kau mampu melakukannya. Seorang gadis yang lain, kecuali kau, tidak akan dapat naik turun tebing yang meskipun tidak begitu tinggi itu sampai 3-4 kali. Tetapi untuk menyeram tanahmu yang meskipun hanya sekotak ini, pasti lebih dari 10 atau 15 kali. Uyatsih menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu kesambi. Barangkali itu adalah karunia. Dan apakah aku tidak seharusnya berterima kasih dan bersyukur dengan memanfaatkan karunia yang aku terima itu? Kesambi mengangguk-angguk pula, ya, ya. Memang itu adalah suatu karunia. Nah, marilah, apakah kau akan membantu aku berkata Uyatsih kemudian. Kesambi termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah. Aku akan membantumu, dan setiap orang padukuhan kita, apabila melihat apa yang kita lakukan, akan mengatakan, bahwa aku sudah kejangkitan penyakit seperti penyakitmu pula. Keduanya tertawa. Tetapi keduanya menyadari benar-benar apa yang sedang mereka lakukan. Demikianlah, maka keduanya pun segera melanjutkan kerja Uyatsih menyirami tanamannya. Tetapi ternyata bahwa kesambi menjadi lebih dahulu lelah dari Uyatsih, meskipun Uyatsih telah mulai lebih dahulu daripadanya. Hi, kau tidak dapat lagi berdiri bertanya Uyatsih ketika kesambi kemudian duduk dengan nafas terengah-engah di atas tanggul. Kesambi memandangnya dengan terheran-heran, nafas Uyatsih tidak mengalir secepat nafasnya, meskipun terasa juga gadis itu mulai menjadi lelah. Kau memang aneh berkata kesambi, aku menjadi curiga juga akhirnya, apakah kau tidak kesurupan dan yang kali kuning ini. Kalau kau mempergunakan tenagamu sewajarnya sebagai seorang gadis, maka kau tidak mungkin melakukan semuanya ini. Kenapa tidak mungkin? Sudah aku katakan, bahwa tekat yang bulat dapat menambahkan kemampuan yang melampaui kemampuan yang sewajarnya. Aku tidak kuat lagi Uyatsih. Uyatsih tertawa. Kemudian katanya, lihat, sawahku telah basah, aku kira memang sudah cukup untuk hari ini. Kesambi hanya berpaling saja. Ia sudah segan sekali untuk berdiri karena kelelahan. Keringatnya mengalir di segenap tubuhnya dan membasahi pakaiannya. Namun tiba-tiba Uyatsih berdesis, SST, kesambi. Aku lihat ada dua orang mendatangi tempat ini. Kesambi mengerutkan keningnya sambil berpaling, ya, dua orang katanya ketika ia melihat di kejauhan ada dua orang yang datang. Pasti Tanjung dan Ibu berkata Uyatsih, pergilah, kehadiranmu dapat menimbulkan salah paham. Kemana bertanya kesambi agak gugup. Kau dapat meluncuri tanggul itu dan berjalan menyelusur sungai seperti pada saat kau datang. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku masih lelah sekali. Tetapi apa boleh buat? Kesambi pun kemudian turun tanpa berdiri lebih dahulu. Begitu saja ia meluncur, sehingga kedua orang yang mendatang memang tidak melihatnya. Seperti yang diduga oleh Uyatsih, yang datang itu sebenarnya lah Tanjung bersama Nyai Sudati. Dengan wajah yang tegang Ibu Uyatsih itu mendatanginya dengan tergesa-gesa. Suaranya menjadi bergetar dan tersendat-sendat. Uyatsih, apakah yang telah kau kerjakan di sini? Uyatsih tidak segera menjawab. Dibiarkannya ibunya turun ke sawah yang baru saja disiraminya. Dan seperti yang diduganya, ibunya seakan-akan terkejut ketika merasa kakinya terperosok ke dalam lumpur. Tanah ini basah Uyatsih katanya. Uyatsih menganggukan kepalanya. Ya Ibu, tanah ini memang basah. Jadi kau menyiraminya dengan air kali kuning? Ya, aku mengambilnya dari sungai itu. Oh ibunya mendekati Uyatsih. Kemudian memeluknya sambil berkata, Marilah kita pulang anakku. Kau harus melepaskan diri dari cengkaman mimpimu yang buruk ini. Kenapa Ibu? Seharusnya kita menjadi senang melihat tanah ini basah meskipun hanya sekotak. Penagamu akan habis tersiasia. Apakah artinya jagung sekotak buat kita Uyatsih? Apapula artinya kacang panjang yang kau tanam di pematang itu? Arti yang sebenarnya tidak terletak pada hasil yang akan kita petik dari sekotak tanaman jagung ini Ibu. Oh, kau sudah kesurupan. Marilah kita pulang. Uyatsih tidak membantah lagi. Ibunya membimbingnya berjalan menyelusur pematang yang kering, dan kemudian berjalan di antara tanah yang seakan-akan menjadi pecah-pecah seperti bibir seorang yang sedang sakit panas. Tetapi Uyatsih tidak berhenti sampai hari itu. Bagaimanapun juga ia selalu pergi ke sawahnya dan menyiramnya dengan air kali kuning. Bahkan ternyata bahwa kesambi pun sering datang membantunya, meskipun ternyata bahwa kemampuannya menuruni tebing itu tidak sekuat Uyatsih. Namun dalam pada itu, Jai Sudati tidak juga berhenti berusaha. Didatanginya dukun-dukun yang pandai untuk membantunya menghentikan usaha anaknya yang dianggapnya tidak waras lagi itu. Bahkan Tanjung pun telah pergi berkeliling dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain, untuk menemukan seorang tua yang akan mampu membuat Uyatsih sadar dari mimpinya yang dianggap terlampau buruk. Tetapi Uyatsih tidak peduli. Ia tahu juga bahwa ibunya berusaha mendapatkan seorang dukun, tetapi ia tidak menghiraukannya sama sekali. Di malam hari, Uyatsih masih terus berlatih. Ternyata puranti cukup lama tidak datang ke rumahnya. Tetapi Kiai Pucang Tunggal lah yang selalu menuntunya. Namun demikian, kemajuan Uyatsih terasa menjadi lebih cepat. Kematangan Kiai Pucang Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Uyatsih untuk melakukan sesuatu bukan sekedar menirukan sesuatu. Kepada Kiai Pucang Tunggal, Uyatsih telah mengatakan semuanya yang dialaminya. Ia bercerita pula tentang sawahnya dan tentang anggapan orang-orang di sekitarnya, bahwa ia telah dihinggapi penyakit syaraf. Jangan hiraukan mereka berkata Kiai Pucang Tunggal, pada saatnya mereka akan tercengang dan mereka akan merasa bahwa diri mereka masing-masinglah yang ternyata sudah dihinggapi penyakit syaraf. Penyakit syaraf dalam pengertian yang lain, bukan dalam pengertian gila. Tetapi kelelahan hati, kemalasan dan tidak ada usaha adalah satu dari penyakit syaraf itu pula. Uyatsih menggangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia menjawab, tetapi Kiai, orang-orang di padukuhan ini sebenarnya bukan orang yang malas. Mereka bekerja sehari penuh untuk sesuap nasi atau segenggam jagung. Kemalasan mereka terletak pada ketiadaan hasrat untuk berpikir lebih maju dari yang sudah mereka lakukan sekarang. Uyatsih menggangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, apakah Puranti belum selesai dengan persoalannya? Kiai Pucang Tunggal mengerutkan keningnya. Lalu menggelengkan kepalanya, persoalannya cukup sulit. Seorang laki-laki telah datang meminang ke rumah janda itu, sedang janda itu tidak kuasa menolaknya. Oh, jadi Puranti akan kawin? Kiai Pucang Tunggal menggelengkan kepalanya, tidak. Itulah yang menyulitkan Puranti, ia sedang mencari jalan. Agaknya ia hampir berhasil. Apa yang dilakukannya? Kiai Pucang Tunggal menggelengkan kepalanya, aku tidak jelas. Tetapi ia sendiri akan menyatakan penolakannya kepada laki-laki itu. Siapakah laki-laki itu? Seorang yang cukup kaya di padukuhan Changkring. Ia mempunyai banyak istri. Dan Puranti akan dijadikannya istri yang kelima. Orang padi kehendakinya sendiri Wiatsih memekik. Untunglah ia segera menyadari keadaannya, sehingga dengan serta merta kedua belah tangannya telah menutup mulutnya. Demikianlah Wiatsih mendapat kemajuan yang seakan-akan berjalan beriringan. Ia menjadi semakin lama semakin menguasai ilmu yang dipelajarinya. Bahkan, karena niatnya yang menyala, ia telah memiliki pengetahuan dasar yang mantap dari kecerdasannya agaknya mampu memperkembangkannya sendiri, dimanapun ia berlatih. Sementara itu, ia melonjak kegirangan ketika ia melihat jagungnya telah tumbuh dan lambat laun menjadi semakin besar. Terima kasih telah menonton!